9 Star Hegemon Body Art Season 172 Bab 1711, Provokasi Siang Yunfei Bos adalah tempat pertama, hahaha. Semua orang melihat peringkat pembantaian iblis untuk melihat nama Long Chen di atas. Namanya sama sekali berbeda dari yang lain. Itu adalah warna pelangi yang mempesona. Awalnya, nama Long Chen sudah jatuh ke siapa yang tahu di mana. Meskipun dia telah menempati posisi pertama beberapa kali, waktu itu selalu berumur pendek. Bahkan setelah dia mempertahankan saluran utama sendiri, meskipun dia telah mendapatkan banyak pembunuhan, jika dibandingkan dengan keberadaan mengerikan di puncak peringkat pembantaian iblis, dia tidak mendapatkan banyak poin. Selain itu, iblis darah bersayap Empyrean telah melihat betapa besar kekuatan ofensifnya, jadi mereka memfokuskan kekuatan mereka pada dua saluran lainnya. Oleh karena itu, bahkan pada saat itu, peringkat Long Chen tidak terlalu tinggi. Sebenarnya, satu-satunya saat dia benar-benar membantai sejumlah besar setan darah bersayap Empyrean adalah di paling akhir dengan penghancuran naga gandanya. Dengan bantuan Yue Xiaokian, para iblis darah bersayap Empyrean itu tidak bisa bergerak dan bertahan, mengakibatkan mereka semua sekarat. Melihat Long Chen peringkat pertama, semua orang bersorak. Peringkat pembantaian iblis telah mengeluarkan para jenius tertinggi dari benua surga Beladiri. Untuk Long Chen yang pertama, nama Dragon Blood Legion akan benar-benar mengguncang dunia. Ini adalah kemuliaan seluruh Dragon Blood Legion. Lihat peringkat orang lain. Setelah beberapa saat kegembiraan untuk Long Chen, mereka akhirnya terus melihat peringkat lainnya. Tempat ke-10 adalah perwakilan dari Pil Fali, Pil Ferry. Dia memiliki 963 poin pembunuhan, yang benar-benar mewakili 963 triliun. Itu karena setelah mencapai 1 triliun poin, poin Anda malah akan ditampilkan sesuai dengan berapa triliun yang Anda miliki. Pil Ferry adalah seorang alkemis. Pertarungan bukanlah keahliannya, namun dia berhasil masuk ke dalam 10 besar peringkat pembantaian iblis. Tempat ke-9 berasal dari wilayah Suan Utara, Yezikiu. Dia memiliki 984 poin pembunuhan, hanya sedikit lebih banyak dari Pil Ferry. Namun, Pil Ferry memiliki item divine yang kuat, Dying Night Furnace. Untuk Yezikiu untuk melampaui peripil berarti dia tidak hanya harus memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan, tetapi juga item surgawi miliknya sendiri. Di tempat ke-8 adalah Raskuno Siang Yunfei. Dia memiliki 1067 poin pembunuhan. Dia jelas seorang ahli top yang dikirim Raskuno untuk memenangkan mereka kemuliaan. Tidak hanya dia sendiri yang kuat, tetapi dia harus memiliki kartu truf yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimnya. Kekuatan seperti Raskuno, jalur rusak, aula pembantaian darah, dan binatang suan tidak bersekutu dengan jalur benar. Mereka biasanya hanya akan mengirim satu atau dua ahli top untuk memperjuangkan tempat teratas dari peringkat pembantaian iblis. Jika mereka mengirim lebih banyak, itu akan membantu jalan yang benar, padahal kenyataannya, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan jalan yang benar atau jika makhluk iblis menyerang ke permukaan. Itulah mengapa perwakilan yang mereka kirim akan selalu menjadi ahli di antara para ahli, orang-orang yang mereka yakini ketika harus masuk sepuluh besar. Jadi wajar jika seseorang dari Raskuno akan menempati posisi kedelapan. Tempat ketujuh adalah Guo Ran. Dia juga memiliki 1067 poin pembunuhan, tetapi peringkatnya di atas Xiang Yunfei. Dengan setiap titik pembunuhan mewakili satu triliun poin, tidak diketahui apakah mereka hanya terpisah beberapa ratus atau beberapa miliar. Bagaimanapun, Xiang Yunfei benar-benar tidak beruntung. Guo Ran memberkati keberuntungannya di dalam. Awalnya, kill poinnya tertahan di 835 ketika dia kehabisan Blackwater, dan itu tidak cukup tinggi untuk masuk ke sepuluh besar. Namun, dia berhasil mendapatkan lebih banyak poin menjelang akhir ketika Dragon Blood Legion telah bergerak untuk mempertahankan salah satu saluran samping. Pada saat itu, iblis darah bersayap Empyrean telah menyerang, dan menghalangi mereka sangatlah sulit. Guo Ran panik. Dia telah mengambil semua panahnya yang meledak dan menembaknya menggunakan Army Breaker Divine Crossbow miliknya. Hanya dalam waktu selusin nafas, dia telah meluncurkan 160 ribu anak panah. Kecepatan tembak semacam itu bukanlah yang dirancang untuk Army Breaker Divine Crossbow. Pada akhirnya, runenya telah hancur, membuatnya tidak dapat digunakan. Namun, satu ledakan gila itu telah membantai iblis darah bersayap Empyrean yang telah menyerang. Tidak ada yang berminat untuk memeriksa berapa banyak poin yang layak untuk iblis darah bersayap Empyrean level bintang kehidupan, tetapi bagaimanapun juga, dia berhasil mengacaukan jalannya ke tempat ketujuh. Tempat keenam adalah Hu Feng. Peringkatnya selalu kacau, tetapi dia berakhir di tempat keenam dengan 1188 poin pembunuhan. Ketika mereka melihat poin pembunuhan yang dimiliki tempat kelima, Mo Nian, semua orang tidak bisa menahan nafas. 6.666, dia memiliki 6 kali poin Hu Feng. Tempat keempat adalah dari Swan Beast, True Immortal Jiao Qi, dengan 6.781 kill poin. Mo Nian hanya sedikit di bawahnya. Sayang sekali dia tidak berhasil melampauinya. Tempat ketiga adalah Dong Mingyu dari Blood Kill Hall. Ketika mereka melihat poin pembunuhannya, semua orang melompat kaget. 18.543 poin pembunuhan. Itu hampir tiga kali lebih besar dari Mo Nian dan True Immortal Jiao Qi. Adapun tempat kedua, Leng Yu Yan memiliki 19.895 poin pembunuhan, menekan Dong Mingyu. Apa? Dimana titik bunuh bos? Petik 2. Semua orang membandingkan titik bunuh para ahli ini. Sebelum ini, mereka baru saja memeriksa peringkat, tetapi sekarang mereka memperhatikan, rahang mereka jatuh ketika mereka melihat poin pembunuhan Long Chen. Tidak ada nomor, itu hanya garis berwarna darah, dan mereka tidak tahu apa artinya. Mungkinkah, maksimal? Hati semua orang berdebar kencang. Nomor Long Chen telah lenyap. Itu mungkin sesuatu yang hanya akan terjadi ketika dia telah mencapai batas maksimal, atau tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak yang telah dia bunuh. Tepat pada saat ini, pelat batu diok di tangan Guoran dengan peringkat pembantaian iblis di atasnya bergetar sedikit. Sebuah desain muncul di atasnya, yang tampak seperti selembar kertas kosong. Guoran tercengang, tetapi pada saat ini, hal yang sama muncul di piring Giok Long Chen. Ini adalah hadiah khusus yang hanya diberikan kepada 10 besar peringkat pembantaian iblis. Anda memiliki hak untuk meninggalkan beberapa kata untuk generasi mendatang. Keluarkan setetes darah esensi Anda dan Anda dapat menulis apapun yang ingin Anda tulis. Kata-kata ini akan selamanya tercetak di peringkat pembantaian iblis. Selanjutnya, kata-katamu akan muncul di istana utama dari semua kekuatan besar di benua selama 10 hari. Ini adalah kesempatan untuk mengguncang seluruh benua, kata sang Patriark. Bahkan Patriark tidak bisa menahan perasaan emosional. Dua dari 10 besar di peringkat pembantaian iblis berasal dari sekte Suantian daunnya. Kemuliaan semacam ini membuatnya jadi dia tidak bisa tetap tenang. Haha, ada hal yang bagus. Apa yang seharusnya saya katakan? Yah, tidak masalah karena bos pasti akan menulis sesuatu yang lebih hebat dan megah. Petik 2 Dua orang tertawa dan menulis di piring gioknya. Hanya dalam waktu singkat, piring giok semua orang bergetar. Para ahli semuanya telah meninggalkan kata-kata mereka. Petik 2 Semua orang dengan cepat melihat apa yang telah ditulis. Kata-kata pertama datang dari Peripil, saya berharap dunia tidak akan ada lagi pembantaian, tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada lagi rasa sakit. Kita bisa hidup damai dan bahagia. Melihat itu, Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, dan yang lainnya merasa emosional. Kata-kata Pilferi sangat sederhana, namun itu menunjukkan ketidaksukaannya bertempur dan betapa dia merindukan perdamaian di sana. Pria-pria itulah yang merasa sangat kompetitif dan agresif sehingga mereka menginginkan lebih banyak pertarungan. Mereka haus kekuasaan, menggunakan kekuatan itu untuk mengambil, membunuh, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa mereka kuat. Setelah mereka mengambil, setelah mereka membunuh, yang lain hanya bisa bertahan dengan pahit, memuaskan apa yang disebut kebutuhan para ahli ini untuk kemuliaan. Bahkan jika mereka mengalahkan Anda, Anda harus bertahan. Jika tidak, mereka akan membunuhmu. Pertempuran menciptakan yang kuat, tetapi tidak diketahui berapa banyak orang tak dikenal yang tersiksa karena pertempuran itu. Namun, di dunia ini di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, menjadi kuat adalah kebenaran. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda harus menanggungnya jika Anda ingin hidup. Kata-kata Pilferi menyentuh semua hati mereka, terutama para wanita. Sayangnya, mereka semua tahu bahwa ini hanyalah mimpi indah. Kecuali seseorang tumbuh begitu kuat sehingga mereka bisa membalikkan seluruh dunia ini dan membangun tatanan baru, itu hanyalah fantasi. Melihat kata-kata itu, Mengki dan yang lainnya semua merasa bahwa Pilferi adalah orang yang sama seperti mereka. Kata-kata tempat ke-9 kemudian muncul, Yezikyu sama seperti sebelumnya, dan dia hampir tidak mengatakan apa-apa, aku menunggumu. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya itu, tetapi Longchen dan yang lainnya tahu. Mereka juga penuh antisipasi untuk kembalinya Yezikyu. Siang Yunfei meninggalkan pesan yang sangat arogan, Longchen, kamu hanya mengandalkan kekuatan eksternal atau metode yang memalukan untuk mengambil tempat pertama. Ras manusia benar-benar hina. Para prajurit Dragon Blood sangat marah, dengan Guoran dengan marah berkata, Persetan dengan ibumu, saya harus mengirimkan entry saya nanti. Aku akan langsung membunuhmu dengan kata-kataku, dasar ras kuno. Petik 2. Sayangnya, Guoran telah mengirimkan pesannya, dan setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Itu tidak bisa diubah. Guoran hampir menghancurkan tablet giyoknya karena amarahnya. Ras idiot kuno ini benar-benar penuh kebencian. Legiun darah naga telah melalui banyak hal untuk mendapatkan pencapaian mereka saat ini, namun orang ini dengan liar menebak bahwa mereka curang. Jangan terlalu marah. Menggunakan kata-kata bos. Jika kamu bisa bertarung, jangan buang waktu dengan kata-kata. Ras kuno telah berkali-kali menderita di tangan bos kami, tetapi tampaknya mereka tidak memiliki ingatan yang baik. Kami akan memastikan mereka mengingatnya lain kali, kata Gu Yang. Saat itulah Guoran merasa sedikit lebih baik. Ketika para prajurit Dragonblood melihat kata-kata yang telah dia tulis, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu. Para prajurit Dragonblood lebih dekat daripada darah. Saudaraku, kita akan berjuang menembus langit dan bumi, meninggalkan nama yang akan bertahan selamanya. Petik 2. Semua orang tahu bahwa Guoran suka pamer. Itu praktis hidupnya. Mereka mengira dia akan menulis sesuatu untuk efek itu, tetapi tanpa diduga, dia bahkan tidak menyebutkan namanya sendiri, malah memilih untuk mewakili seluruh Dragonblood Legion dan emosi persaudaraan mereka. Long Chen tersenyum. Penampilan Gu Oran hari ini tidak buruk. Meskipun dia suka pamer, setidaknya dia memiliki beberapa kesopanan. Awalnya, Long Chen berencana membuat Gu Oran mendapatkan tempat pertama. Semuanya berjalan sesuai rencana sampai disabotase. Akibatnya, Gu Oran jatuh dari posisi pertama ke posisi ketujuh. Hu Feng juga sudah selesai. Petik 2. Tepat pada saat ini, semua orang melihat kata-kata Hu Feng. Ras kuno idiot, menurutmu kamu lahir dari batu. Tanpa ras manusia, menurut Anda dari mana Anda akan berasal? Apakah Anda pikir Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan tidak perlu mengakui leluhur Anda? Petik 2. Bab 1712, Pendengaran Asli. Kata yang bagus. Semua prajurit Dragonblood mengacungkan jempol pada kata-kata Hu Feng. Hu Feng ini sangat menakjubkan. Tidak ada awalan untuk namanya. Itu berarti dia adalah seorang kultifator yang nakal. Bagi seorang pembudidaya nakal untuk masuk ke 10 besar pasti sulit. Tapi yang lebih menakjubkan dari itu adalah dia berani berbicara kembali dengan ras kuno sebagai kultifator nakal. Baginya untuk mengatakan hal seperti itu, Hu Feng pasti dari ras manusia dan tidak menyukai kesombongan ras kuno. Adapun siang Yunfei dari ras kuno, dia benar-benar idiot. Mengatakan sesuatu seperti itu menyinggung semua manusia. Kata-kata Hu Feng baru saja muncul ketika pesan Monian mengikuti, saya mendengar ras kuno memiliki beberapa tokoh kuat sepanjang sejarah mereka. Tunggu saja, setelah kakekmu mau selesai di sini, aku akan berjalan-jalan di makam leluhurmu juga. Melihat kata-kata itu, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Apakah Monian sudah menjadi pemuja benda sekarang? Apa yang dia lakukan melewati makam leluhur orang lain? Gu yang tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar tidak jelas. Desas-desus mengatakan bahwa orang kecil ini telah muncul di wilayah Suan Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Tengah selama beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini dia menetap di wilayah Suan Barat. Rupanya, tinggal di wilayah Suan Barat seperti malapetaka bagi keluarga kuno Barat, karena banyak dari makam leluhur mereka digali olehnya. Ada yang bilang itu balas dendam, ada yang bilang dia mencuri keberuntungan karma mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Yang lain mengatakan bahwa dia menghancurkan Feng Shui mereka dengan maksud memutuskan garis keturunan leluhur mereka. Namun, Monian sendiri tidak pernah mengatakan alasan sebenarnya, jadi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah meminta Zheng Wenlong menyelidiki apa yang terjadi dengan Monian, tetapi Monian terlalu tertutup selama beberapa tahun terakhir ini. Namun, beberapa detail telah dikonfirmasi. Monian memiliki dua keterampilan yang tak tertandingi. Salah satunya sedang menggali kubur, sementara yang lain melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Seluruh aliansi keluarga kuno mengejarnya, dan mereka telah menawarkan hadiah tinggi untuk penangkapannya, tetapi dia masih hidup bahagia. Itu bisa disebut keajaiban. Nama Monian diketahui semua orang di wilayah Suan Barat. Ketenarannya hampir sama dengan Long Chen di wilayah Suan Timur. Bahkan ketika datang ke Central Plains secara keseluruhan, mereka adalah tokoh terkenal. Kata-kata Monian juga ditujukan pada ras kuno. Bahwa Siang Yunfei telah menyinggung semua manusia. Kata-kata tempat keempat dengan cepat muncul juga. Pesan true immortal Jiao Qi adalah, Long Chen, jangan terlalu sombong. Lain kali kita bertemu, saya pribadi akan mengambil kepalamu. Itu adalah provokasi lainnya. Fakta bahwa Long Chen telah membunuh Huxiao Lin di Grand Han telah membuat marah Suan Bis. Masalah ini telah ditekan oleh Ku Jianying, tapi itu tidak mewakili bahwa Suan Bis bersedia menelan kemarahan ini. Mereka hanya menunggu kesempatan. Jiao Qi abadi sejati ini memintanya. Ku Yang juga marah sekarang. Ras kuno dan binatang Suan memprovokasi mereka. Abaikan dia. Lain kali kita bertemu, kita akan langsung mengalahkannya dan mengubahnya menjadi sup untuk semua orang. Long Chen mengepakkan tangannya dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, semua orang tertawa. Mereka tahu Long Chen juga marah dengan provokasi ini. Jika Long Chen menemukannya, true immortal Jiao Qi itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Dong Mingyu juga meninggalkan dua kata, hati yang asli. Kedua kata ini pendek dan tidak jelas. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Long Chen merasakan perasaan yang sedikit akrab dari kedua kata ini, tetapi dia tidak mengerti apa artinya. Kata-kata Leng Yu Yan menyusul, tidak ada yang perlu dikatakan. Itu juga merupakan pesan yang sangat disengaja. Patriar tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, merasa seperti dia benar-benar telah menjadi tua. Dulu, pesan sepuluh besar selalu tentang mengungkapkan perasaan atau kepahlawanan mereka. Tetapi para jenius hari ini tampaknya tidak menganggap kesempatan ini untuk membuat nama mereka mengguncang seluruh benua sebagai sesuatu yang penting. Kata-kata Long Chen juga muncul. Ketika mereka melihat kata-kata itu, semua orang berteriak kaget. Idiot dari Pulau Takdir Surgawi, tunggu saja aku. Jika saya tidak mengalahkan Anda, Anda bisa menganggap diri Anda tangguh. Petik 2. Long Chen benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk secara langsung menantang Pulau Takdir Surgawi. Bos itu perkasa. Bos sedang mendominasi. Bos itu perkasa dan mendominasi. Para prajurit Dragon Blood tertawa. Pulau nasib Surgawi telah menyabotase mereka, hampir menyebabkan kematian mereka. Kata-kata Long Chen sangat memuaskan. Ini adalah peringkat pembantaian iblis. Anda, Anda memperlakukannya terlalu acuh tak acuh. Patriark tidak bisa berkata-kata. Long Chen benar-benar menggunakan peringkat pembantaian iblis untuk menantang Pulau Nasib Surgawi. Itu kekanak-kanakan. Bisa dibayangkan bagaimana kata-kata Long Chen sekarang dilihat oleh setiap kekuatan besar di benua surga bela diri. Ini akan menyebabkan gelombang besar yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh Patriark. Semua orang akan melihat ini. Selanjutnya, kata-kata ini akan tinggal di dalam setiap sekte besar selama 10 hari. Central Plains akan terguncang. Namun, setelah tersenyum pahit, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dunia saat ini bukan lagi jamannya. Itu milik juniornya. Dia sudah memutuskan untuk melepaskan kendali, membiarkan Li Tian Suan dan Long Chen main-main sesuka mereka. Long Chen melihat di luar 10 besar untuk melihat bahwa tempat ke-11 adalah Xi Yan. Itu sedikit mengejutkannya. Dia memiliki perasaan bahwa Xi Yan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Orang lain mungkin tidak menyadari kekuatannya, tetapi dia tahu bahwa begitu Xi Yan mengaktifkan sitar penekan tujuh tali laut, gelombang suaranya akan menjadi serangan area yang menakutkan. Dia pasti memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Namun, memikirkan karakternya dan bagaimana dia tidak suka berkompetisi, dia seharusnya sengaja membiarkan orang lain mendahuluinya. Chu Yao berada di peringkat 37. Ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebenarnya, Chu Yao memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Baik Chu Yao atau Liu Ruyan akan memiliki kekuatan membunuh dan serangan area yang sangat besar jika mereka bertarung sendirian. Selain itu, mereka memiliki yuan spiritual dan energi kehidupan yang sangat besar. Namun, mereka telah bertarung dengan orang lain daripada menjadi pahlawan soliter. Jangkauan dan fleksibilitas mereka yang luas berarti bahwa mereka adalah perisai terkuat yang melindungi legion darah naga. Itulah mengapa sebagian besar waktu, mereka fokus pada pertahanan. Meski begitu, mereka masih bisa mendapatkan peringkat tinggi di peringkat pembantaian iblis. Itu adalah bukti kekuatan mereka. Tang Wan R berada di peringkat 63. Ketika sampai pada kekuatan ofensif, bila anginnya sangat tajam. Namun, dia kekurangan daya tahan. Tang Wan R bisa meledak dengan kekuatan, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, setidaknya tidak dibandingkan dengan pembudidaya kayu dan tanah. Lebih jauh lagi, kekuatannya hanya tumbuh secara eksplosif baru-baru ini, dan dia tidak sepenuhnya beradaptasi dengannya. Jadi serangannya masih sedikit sia-sia. Pada saat gerbang spasial dipaksa lebih lebar, semua orang telah kehabisan energi. Tang Wan R hampir kehabisan yuan spiritual, jadi dia tidak bisa membunuh iblis darah bersayap empirean level bintang kehidupan sebanyak itu. Jika dia masih memiliki sisa energi pada akhirnya, dia juga akan memiliki peringkat setinggi cuyao. Mengki, Liki, dan Song Mingyuan juga memiliki peringkat yang layak, tepat di luar seratus teratas. Mereka semua memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi sebagai inti dari Dragon Blood Legion, mereka tidak dapat bertarung sendirian, menyebabkan peringkat mereka turun. Peringkat Yuezifeng berada di luar seratus teratas. Bagaimanapun, dia tidak memiliki item surgawi, tidak ada energi dao surgawi, dan tidak ada manifestasi. Menggunakan pedang biasa, dia masih berhasil mencapai level ini. Tidak ada orang lain di peringkat pembantaian iblis yang mampu melakukan hal seperti itu, jadi pencapaian ini layak untuk dibanggakan. Adapun Gu Yang, Long Chen bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat. Gu Yang harus mengandalkan mengayunkan satu tombak untuk mendapatkan poin. Itu terlalu menyedihkan. Gaya bertarung Gu Yang hanya bagus untuk pertarungan satu lawan satu. Long Chen dengan sengaja mencari di Sin, hanya untuk menemukan bahwa dia bahkan belum masuk lima ratus teratas. Jelas, dia telah benar-benar terlempar menjelang akhir. Itu karena pada akhirnya, itu sebagian besar adalah kompetisi item divine. Dengan saluran yang perlahan menutup, semua ahli telah meledak dengan kekuatan. Itu saat terbaik untuk mendaki. Namun, Long Chen yakin bahwa di Sin tidak memiliki item divine, atau jika dia memilikinya, dia tidak memiliki yang cocok untuknya. Bahkan jika dia adalah putra di Long dan di Long dapat menemukannya item surgawi lain, di Sin adalah pembudidaya atribut air, dan item divine barunya mungkin tidak sesuai dengan sifatnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia telah mendapatkan item divine yang cocok, ingin mendapatkan persetujuannya dalam waktu sesingkat itu sangatlah sulit. Baginya untuk bisa melepaskan kekuatannya sangat tidak mungkin. Putra terkenal dari pemimpin aliansi keluarga kuno bahkan tidak berhasil masuk 500 teratas. Akan lebih baik jika dia tidak hadir sama sekali. Setidaknya, itu tidak akan terlalu memalukan. Jika Long Chen adalah di Sin, dia tidak akan hadir. Tapi kepala di Sin benar-benar istimewa. Setelah lama mencari, Long Chen berhasil melihat nama Xia Chen di 800. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang berada di posisi pertama bisa jatuh ke posisi ini. Melanjutkan ke bawah, dia melihat Baobu Ping, Chang Hao, dan nama lainnya. Meskipun mereka hanya muncul sebentar, yang mereka bunuh adalah iblis darah bersayap Empyrean level bintang kehidupan. Itu memungkinkan mereka masuk ke seribu teratas. Tak perlu dikatakan bahwa ketika Split the Heavens digabungkan, itu benar-benar kejam. Melihat melalui seribu ahli teratas, Long Chen melihat bahwa 60% dari mereka berasal dari wilayah Suantengah. Ketika dia melihat 500 teratas saja, dia melihat bahwa 80% adalah ahli wilayah Suantengah. Fondasi mereka benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan empat wilayah lainnya. Bagaimanapun, Long Chen telah berhasil menyelesaikan misinya dengan warna-warna terbang. Sekte Suantian Dao sendiri telah memblokir seluruh jurang iblis wilayah Suantimur. Meskipun makhluk iblis telah muncul di atas tanah pada akhirnya, mereka semua telah dibunuh. Tidak ada orang biasa yang tidak bersalah terbunuh. Long Chen dan Guoran masuk ke sepuluh besar, dengan Long Chen bahkan mengambil posisi teratas. Mereka pasti telah memenangkan beberapa wajah Ku Jianying kali ini. Menara Suantian dengan cepat terbang, dan mereka tiba di Sekte Suantian Dao dalam waktu singkat. Ketika Long Chen melihat keadaan Suantian Dao Sekte saat ini, ekspresinya segera menjadi jelek. Prajurit Dragon Blood dipenuhi dengan niat membunuh. Ini benar-benar pantas mati. Bab 1713 dikelilingi. Yang membuat marah Long Chen dan yang lainnya adalah bahwa Sekte Suantian Dao, yang konstruksinya hampir selesai, sekarang dalam reruntuhan. Paviliun yang mengjulang tinggi dan pegunungan yang tak berujung telah hancur. Tidak perlu terlalu marah. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak bisa selalu membiarkan emosi memengaruhi Anda atas beberapa hal kecil. Itu akan mempengaruhi penilaian Anda. Petik 2 Suara Litian Suan terdengar, dan dia berjalan keluar dari gerbang gunung. Semua murid Suantian Dao Sekte berjalan bersamanya. Saudara magang senior Long Chen Ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat, mata para murid ini berlinang air mata kegembiraan. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ketika mereka kembali untuk membuat laporan tentang apa yang telah terjadi, mereka menemukan bahwa Suantian Dao Sekte telah bertemu dengan serangan mendadak dari jalur rusak. Pada saat itu, ketika para ahli korupsi itu mundur, mereka mengatakan menunggu mayat Long Chen. Murid-murid itu menjadi dingin. Mereka tahu bahwa target para ahli ini adalah Long Chen. Sekarang melihat bahwa dia masih hidup, mereka semua bersorak secara emosional. Setelah berjuang bersama selama lebih dari dua bulan, ikatan mereka telah ditempa kembali dengan darah, serta pengorbanan banyak nyawa. Ikatan semacam ini hanya bisa dipahami oleh mereka. Long Chen juga sangat terharu melihat emosi para murid ini. Dia menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Litian Suan masih setenang biasanya, seolah-olah dia tidak bisa melihat kerusakan pada Sekte Suantian Dao. Dia menepuk bahu Long Chen. Kerja bagus. Anda telah memenangkan wajah untuk Sekte Suantian Dao, wilayah Suantimur, dan benua surga Beladiri. Petik 2. Wajah apa? Sepertinya kita kehilangan semua wajah kita kali ini. Ini pertama kalinya saya dipukuli secara menyedihkan oleh skema seseorang. Jika bukan karena, uh, saya tidak akan mengatakannya, itu terlalu menyebalkan. Long Chen mengatupkan giginya. Kali ini benar-benar berbahaya. Itu membuat alarm berbunyi di kepala Long Chen. Menjadi sasaran pulau takdir surgawi berarti dia harus sangat berhati-hati di masa depan. Kami baru saja akan menyelesaikan pembangunan Sekte, dan itu menghancurkan semuanya. Sial? Mari kita serang ke jalur rusak sekarang dan bunuh mereka semua. Gu yang mengamuk. Li Tian Suan tersenyum. Apa yang Anda lihat hanyalah kerusakan yang dangkal. Fondasi Dao Sekte tidak dirugikan. Sebenarnya ini semua dilakukan dengan sengaja oleh saya. Ayo pergi. Kita bisa bicara di dalam. Petik 2. Li Tian Suan memimpin mereka masuk sementara para murid bersorak. Dengan sengaja. Maksud Anda, tanya Long Chen. Jika aku tidak melakukan ini, menurutmu bagaimana aku bisa mengelabui tiga Raja Iblis jalur rusak? Menurut Anda, bagaimana lagi saya bisa melumpuhkan salah satu dari mereka? Kerusakan pada permukaan agak parah, tetapi fondasi baik-baik saja dan formasi tidak rusak. Diagram formasi yang dikirim Xia Chen kepada kami bahkan lebih kuat dari yang kami harapkan. Ini mendukung Menara Suantian, memberinya kekuatan yang cukup untuk hampir membunuh salah satu Raja Iblis. Kami menghancurkan tubuh fisiknya, dan saat dia lolos pada akhirnya, Yuan spiritnya pada dasarnya lumpuh. Dia berada di ambang kematian ketika dia melarikan diri. Melumpuhkan salah satu dari tiga Raja Iblis Agung dari jalan rusak akan memberi kita hadiah besar dari aliansi surga bela diri, yang lebih dari cukup untuk menebus kerusakan ini. Yang terpenting, kami berhasil menunjukkan kekuatan kami, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kita sebagai penguasa wilayah Suantimur. Desas-desus bahwa Sekte Suantian Dao adalah cangkang kosong semuanya telah runtuh. Adapun Anda, Long Chen, Anda berhasil mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian Iblis. Dapat dikatakan bahwa kemuliaan Sekte Suantian Dao telah melampaui semua generasi sebelumnya. Menjelang akhir, Li Tian Suan dan Mata Patriark dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah kemuliaan yang tak terlukiskan. Sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Suantian Dao, mereka memiliki misi untuk menghidupkan kembali kemuliaan Sekte tersebut. Sekarang, hal itu telah menjadi kenyataan selama masa mereka. Mereka tidak bisa menekan harga diri mereka. Mereka semua memberi tahu saya apa yang terjadi. Kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Bahkan jika saya secara pribadi memimpin, saya tidak akan bisa melakukan yang lebih baik. Li Tian Suan menepuk bahu Long Chen. Li Tian Suan tidak menghususkan diri dalam pertempuran, dia menghususkan diri dalam kontrol dan perencanaan. Di Devil Abyss, Long Chen telah memimpin pasukannya dengan mantap, tanpa jejak kecerobohan masa muda. Selama pertempuran antara jenius surgawi yang bertarung untuk pertama kalinya, Long Chen tidak menunjukkan daya saing apapun. Dia telah memberi perintah berdasarkan gambaran besarnya. Itu adalah gaya seorang jenderal. Suan Master, jika saya tidak mengenal Anda lebih baik, saya akan berpikir Anda sedang ironis. Long Chen tersenyum pahit. Saat mereka berbicara, mereka tiba di inti dari sekte Suan Tian Dao. Baru sekarang semua orang melihat bahwa sementara kerusakan tampak mengerikan dari luar, sebenarnya tidak seburuk itu. Pegunungan yang rusak itu disengaja. Selama formasi diaktifkan, mereka akan dipulihkan. Bangunan yang rusak hanya lantai atasnya yang rusak. Fondasi mereka sama sekali tidak diguncang. Setelah kembali ke Dao Sekte, para murid yang telah berjuang kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Pakar penyembuhan telah memeriksa semuanya untuk melihat apakah ada luka tersembunyi. Cedera tersembunyi adalah yang terburuk karena tidak dirasakan pada saat itu. Dan jika mereka tidak segera sembuh, mereka akan berkobar di saat-saat terburuk atau sangat mempengaruhi kecepatan kultifasi Anda tanpa Anda sadari. Para prajurit Dragonblood kembali ke Keraching Dragon Mountain. Pertempuran ini sangat berat bagi mereka. Ledakan Item Divine pada akhirnya telah mengguncang semua Yuan Spirit mereka. Beberapa dari mereka terluka, dan menyembuhkan luka pada Yuan Spirit akan memakan waktu lama. Longchen mendesak Bao Bu Ping dan Chang Hao untuk tinggal sebentar, hanya untuk mereka berdua mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Tanda dunia bawah di kepala lelaki tua itu mulai memudar, yang berarti bahwa dia saat ini berada di titik kritis. Bos Bao dan yang lainnya membelanya dan tidak berani pergi. Makanya, Bao Bu Ping dan yang lainnya harus kembali ke rumah mereka. Serangan mendadak selama pertempuran ini telah membuat Bao Bu Ping dan Chang Hao menjadi sangat dewasa. Mereka tidak lagi ceroboh sebelumnya. Bahkan Longchen, dengan kecerdasannya, hampir terbunuh oleh tipu daya orang lain. Itu memberi mereka rasa bahaya yang besar. Jika seseorang menyerang sekte pertempuran pemisahan surga saat ini, itu akan merepotkan. Bao Bu Ping dan Chang Hao pergi bersama murid-murid mereka melalui salah satu formasi transportasi sekte Suantian Dao. Mereka setuju bahwa begitu lelaki tua itu bangun, mereka akan merayakannya dengan benar. Setelah mengirim mereka semua, Longchen, Li Tian Suan, dan Patriar kembali ke Menara Suantian. Longchen menceritakan apa yang terjadi kali ini. Suan Master, bukankah kamu mengatakan bahwa Pulau Nasib Surgawi tidak akan dapat menghitung apapun tentang saya. Tapi kali ini, jebakan mereka mulus, dan saya hampir mati. Longchen tidak bisa mengerti. Itu karena Li Tian Suan telah menjamin bahwa Pulau Nasib Surgawi tidak dapat membaca nasibnya sehingga dia tidak peduli tentang mereka. Mereka pasti tidak dapat menghitung apapun tentang Anda. Namun, mereka dapat mencoba membaca nasib sekte Suantian Dao, murid Suantian Dao Sekte, keberuntungan karma wilayah Suantimur, atau bahkan murid yang Anda pimpin ke dalam. Ini semua adalah bidak catur mereka. Dengan membaca nasib banyak bidak catur dari berbagai sudut, mereka dapat menghitung jalan Anda. Nasib mereka semua terkait dengan Anda. Tetapi untuk melakukan ini, saya yakin Pulau Nasib Surgawi harus membayar mahal. Untuk menghitung begitu banyak yang mempengaruhi begitu banyak jenius dan kekuatan akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Ada pun pagoda yang mereka korbankan, namanya Space Splitting Pagoda. Itu adalah benda surgawi khusus yang digunakan untuk bepergian melintasi pesawat, dan nilainya setara dengan benda suci setengah langkah. Aku benar-benar tidak berharap Pulau Takdir Surgawi menjadi begitu gila sehingga membuang begitu banyak upaya untuk membunuhmu. Sial bagi mereka, kalkulasi manusia tidak sehebat kalkulasi langit. Mereka telah mengganggu Tau Surgawi dan cepat atau lambat akan menemui akhir yang menyedihkan. Dengan kalimat terakhirnya, mulut Litian Suan berubah menjadi cibiran yang menghina. Sebelum ini, dia mengira bahwa Pulau Nasib Surgawi adalah tanah suci. Mereka mencapai pencerahan misteri yang hanya diketahui oleh surga. Mereka transcendent. Suan Jizi adalah orang buangan, seseorang yang telah diusir oleh Heavenly Fate Island. Itu tidak mempengaruhi pandangannya tentang Pulau Nasib Surgawi. Namun, kali ini, Litian Suan terpaksa mempertimbangkan kembali pandangannya. Hanya mengapa Pulau Nasib Surgawi menyanyiakan begitu banyak upaya untuk menghilangkan Longchen? Bagian yang paling tidak bisa dimengerti dari itu semua adalah bahwa mereka akan melakukan ini meskipun Longchen menjadi penentang surga. Mungkinkah mereka benar-benar tidak menyadari siapa dia? Siapapun yang mencoba menghitung masa lalu, masa kini, atau masa depan Longchen akan mati. Bahkan jika mereka bisa menggunakan cara lain untuk mengetahui langkah selanjutnya, itu tetap berarti dia harus memiliki asal yang luar biasa. Mengapa mereka sangat menginginkannya mati? Longchen, bukan ide yang baik bagimu untuk melawan Pulau Nasib Surgawi untuk saat ini. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki bukti bahwa kejadian ini dilakukan oleh mereka. Bagaimanapun ahli tersembunyi itu, mereka tidak mengungkapkan diri. Satu-satunya yang secara terbuka mengungkapkan diri mereka adalah jalan yang rusak, dan mereka dapat menyerang kita tanpa memberikan alasan. Jika Anda menyerang, Anda tidak akan memiliki alasan yang bisa dibenarkan, Litian Suan memperingatkan. Rencana Pulau Nasib Surgawi tidak bercacat, dan mereka tidak meninggalkan jejak. Longchen hanya bisa menerimanya. Meninggalkan tantangannya ke Pulau Takdir Surgawi di peringkat pembantaian iblis tidak lebih dari melampiaskan, memberi tahu mereka bahwa dia tahu itu adalah mereka. Sebenarnya tidak mungkin menyerang mereka. Dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka dan dikepum dari semua sisi. Saya tahu ini. Ini diplomasi saya. Saya telah dengan jelas mengungkapkan sikap saya terhadap mereka. Ini peringatan saya kepada orang-orang di Pulau Takdir Surgawi bahwa jika mereka tidak ingin mati, mereka harus memikirkan cara untuk pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka menangis bahwa mereka tidak bersalah ketika aku menghancurkan Pulau Takdir Surgawi. Saya memberi mereka kesempatan sekarang, dan jika mereka tidak ingin memahaminya, itu masalah mereka. Saya tidak begitu baik hati untuk tidak membalas dendam. Bagaimanapun, saya akan membuat Pulau Nasib Surgawi membayar harga untuk tindakan mereka kali ini. Saya juga curiga mereka diminta melakukan ini oleh orang lain, kata Longchen. Bagaimanapun, Longchen dikelilingi oleh musuh. Ini juga merupakan tanda dari penentang surga. Dunia tidak menginginkannya, apalagi orang lain. Jika jalur rusak, Ras Kuno, Swan Beast, Aliansi Keluarga Kuno, Pill Valley, dan Blue Kill Hall semua bekerja sama untuk meminta bantuan Heavenly Fate Island, apa alasan mereka harus menolak? Litian Swan tidak tahu bahwa sosok besar dari Pulau Takdir Surgawi telah menghancurkan mata langitnya ketika dia mencoba membunuh Longchen. Serangan balik dari bintang gerbang Surgawi mengakibatkan orang itu membenci Longchen. Longchen tidak peduli alasan apa yang mereka miliki. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa mereka ingin membunuhnya. Jika dia tidak ingin mereka mencapai tujuan mereka, dia harus melawan. Dunia kultivasi tidak memiliki keadilan. Jika dia ingin hidup, dia harus bertarung. Melaporkan ke Swan Master, Dao Sekte telah dikepung. Tiba-tiba, teriakan panik sesepuh terdengar, mengejutkan mereka bertiga. Bab 1714, Kekuatan Menara Suantian Di luar Sekte Suantian Dao, banyak kereta perang mengepung gerbang. Masing-masing kereta perang itu memancarkan tekanan surgawi yang kuat. Masing-masing adalah item surgawi, dan tekanannya begitu mencekik sehingga murid-murid Suantian Dao Sekte pucat. Meskipun mereka belum memasuki kondisi pertempuran, melihat begitu banyak kereta perang yang kuat sudah menakutkan. Setiap kereta memiliki ciri khasnya masing-masing. Kereta timah itu ditandai dengan tungku pil raksasa. Itu adalah tanda pil vali. Tuan Lembah, Yu Xiaoyun, berdiri di udara, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia menatap Sekte Suantian Dao, tatapannya setajam pisau. Tidak jauh dari kepala Lembah ada kereta perang lainnya. Di dalamnya ada seorang pria besar dengan mahkota ungu kemasan di kepalanya. Klonnya sebelumnya telah dihancurkan oleh Long Chen. Dia adalah kepala aliansi keluarga kuno, Dilong. Ekspresi Dilong sangat dingin hari ini. Kehancuran klonnya belum dilupakan olehnya. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari penghinaan karena Long Chen menghancurkan klonnya, jadi tidak ada cara untuk menggambarkan kebenciannya pada Long Chen dengan kata-kata. Di sisi lain adalah pria raksasa dengan blutki yang eksplosif. Sepertinya kekuatan dagingnya akan keluar dari dirinya. Hanya berdiri di sana, ruang di sekitarnya berputar seolah dunia tidak bisa menahannya. Tingginya hampir 10 meter, dengan otot menonjol. Lengannya telanjang, dan itu mungkin untuk melihat rune dewa mengalir di kulitnya seperti ular menggeliat yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini berasal dari Suanbis. Pupil matanya vertikal seperti buaya, dingin dan tanpa ampun. Selain ahli dari Suanbis ini adalah seorang tetua berambut putih, pemimpin ras kuno. Auranya tersembunyi dengan baik, dan meskipun dia berdiri di sana, orang-orang tidak dapat merasakan keberadaannya. Teknik budidayanya sangat aneh. Selain pilvali, aliansi keluarga kuno, Suanbis, dan ras kuno, ada juga kereta dari beberapa sekte dari wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Ratusan dari mereka menghalangi langit. Kilatan cahaya datang dari menara Suantian. Long Chen, Li Tian Suan, dan Patriark muncul di langit, menghadapi para ahli itu. Li Tian Suan dan Patriark berdiri di belakang Long Chen tanpa mengatakan apapun. Melihat pemandangan di depannya, Long Chen tersenyum dingin. Apa? Setelah skema jahat gagal, kamu ingin bertarung secara terbuka? Enyahlah. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Petik 2 Melihat bahwa yang berbicara adalah Long Chen, di Long adalah yang pertama merasa tidak tertahankan. Suaranya didukung oleh energi hidup dan mati seorang ahli Netter Passage. Itu terdengar seperti guntur. Krune muncul di sekitar Suantian Dao Sekte saat formasi pelindung diaktifkan, menghalangi raungan di Long. Jika energi itu dibiarkan menyerang Suantian Dao Sekte, banyak murid tidak akan mampu menahannya. Mereka semua akan terluka. Bagaimana seseorang yang telah saya tampar dan klonnya yang telah saya bunuh masih memiliki wajah untuk menangis tentang kualifikasi? Jika aku jadi kamu, aku sudah lama bunuh diri karena malu. Agar Anda masih hidup, apakah Anda menghabiskan seluruh tahun berkultivasi untuk menebalkan kulit Anda? Long Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh raungan di Long. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh. Semua orang melihat ke arah di Long. Berita bahwa Long Chen telah menamparkan di Long dan membunuh klonnya telah mengguncang seluruh benua. Mereka melihat tubuh di Long gemetar. Dia hampir meledak. Apakah Anda mengalami episode epilepsi? Apa yang membuatmu gemetar? Sampai Anda datang ke sini dengan kekuatan seperti itu? Tidakkah Anda ingin bertengkar? Anda tidak perlu mencari alasan yang sok suci. Datanglah padaku secara langsung. Mari kita lihat siapa yang mati. Ejek Long Chen. Bocah? Mati. Di Long tiba-tiba meraung. Sebuah tangan besar meraih Long Chen. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Di Long ini benar-benar idiot. Bahkan kemampuan aktingnya tidak sebanding. Bagaimana bisa kepala aliansi begitu mudah terprovokasi? Dia pasti berakting. Untuk menggunakan kata-kata Long Chen, dia benar-benar tidak tahu malu. Di Long secepat kilat, tetapi Long Chen, Li Tian Suan, dan Patriark hanya menatapnya dengan tenang. Saat itu, cakar tulang muncul di tangannya. Cakar tulang itu tidak melepaskan aura apapun. Menambah kecepatannya yang luar biasa, mudah bagi orang lain untuk melewatkannya. Li Tian Suan dan Patriark tidak melakukan apa-apa, tetapi cincin surgawi Long Chen terwujud dan lima bintang muncul di matanya. Saat pilar cahaya membumbung ke langit, dia mengangkat tangan kanannya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar mencoba untuk melawan ahli Netter Passage? Petik 2 Para ahli dari berbagai kekuatan besar benua ini dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah Long Chen sudah gila? Dia akan hancur berkeping-keping seketika. Melihat aura Long Chen naik, Di Long mencibir. Selama dia membunuh Long Chen dalam satu serangan, penghinaannya akan terhapus. Namun, saat tangannya hendak mencapai Long Chen, penghalang cahaya muncul di depannya. Itu menara Suantian. Teriakan kaget terdengar, menara Suantian bersinar terang. Penghalang ini jelas ditempatkan olehnya. Kamu meremehkanku. Mati. Di Long tersenyum. Cakar tulang di tangannya tiba-tiba muncul, bersiul ke depan. Dia sudah lama mengantisipasi pertahanan menara Suantian. Cakar tulang naga sejati. Orang akhirnya melihat cakar tulang itu. Desas-desus bahwa itu milik naga sejati dari zaman kuno. Itu memiliki kekuatan naga. Itu membutuhkan garis keturunan dari ras naga sejati untuk bisa menggunakannya. Cakar tulang naga sejati ini bukanlah item divine, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada item divine. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu merobek penghalang menara Suantian. Hati para murid naik ke tenggorokan mereka. Namun, saat Dilong berpikir bahwa dia bisa membunuh Long Chen dalam satu serangan, ekspresinya berubah. Cakar tulangnya tiba-tiba terasa seperti menabrak sesuatu yang kokoh, sesuatu yang mustahil untuk digerakkan. Tangannya sakit karena benturan, dan dia tidak bisa mendorong lebih jauh. Hanya ada tiga inci antara cakar tulang dan dada Long Chen. Namun, tidak ada cara untuk memperpendek jarak lebih jauh. Tepat pada saat itu, Long Chen, yang tangan kanannya telah terangkat untuk mengantisipasi, memukul, menamparkan Dilong di wajahnya yang terkejut. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan ledakan sonic. Riak terlihat menyebar di wajah Dilong saat Long Chen memukulnya. Dilong dikirim terbang kembali seperti bintang jatuh, menabrak gunung raksasa ratusan mil jauhnya. Gunung itu runtuh, dan tulang yang patah terbang ke segala arah. Semua ahli dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah gunung pertama, bumi membengkak. Seluruh pegunungan meluas dan kemudian hancur. Para ahli itu terkesima, berapa banyak kekuatan yang digunakan Long Chen. Dia tidak hanya mengirim Dilong terbang, tetapi bahkan setelah Dilong jatuh ke tanah, dia masih tidak dapat menenangkan dirinya dan terus terbang melalui tanah. Apakah ini tingkat kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Jangankan yang lain, bahkan raksasa dari Suan Bis itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pegunungan besar terus melonjak, ribuan mil jauhnya, tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar dari tanah. Wajah Dilong berlumuran darah, dan setengahnya telah mengalah, memperlihatkan tulang. Dia tampak sangat menyeramkan. Orang-orang terkejut, bagaimana seorang ahli Netter Passage bisa ditampar ke dalam keadaan ini. Berapa banyak kekuatan yang digunakan Long Chen. Dilong bukanlah ahli Netter Passage biasa. Yah, harus dikatakan kalau Dilong juga tidak beruntung. Long Chen telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama sekarang. Setelah melihat Dilong, kemarahan yang tertahan itu dilepaskan melalui tamparan ini. Tamparan ini tidak digunakan secara murni untuk penghinaan. Bagaimanapun, ini adalah serangan yang dipaksakan dengan cincin surgawi dan armor pertempuran bintang lima. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tamparan terkuat yang pernah dia lakukan. Kulitmu sangat tebal. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak hal, tetapi saya harus memberi Anda tempat pertama dalam hal ketebalan kulit. Long Chen menghela nafas dan mengayunkan lengannya beberapa kali, membuang darah. Dia memberi Dilong acungan jempol besar. Darah di tangannya bukanlah darah Dilong tapi darahnya sendiri. Seorang ahli Netter Passage benar-benar kuat. Hanya kekuatan balasan yang cukup untuk membuat kulitnya terbelah. Alam Netter Passage masih merupakan eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Ujian Long Chen ini jelas merupakan penghinaan. Dilong meraung. Garis hitam dan putih melonjak di sekitar tubuhnya, dan dunia mulai bergetar. Bahkan bintang-bintang di langit pun bergetar. Dia benar-benar telah mengaktifkan energi hidup dan mati, kekuatan sebenarnya dari para ahli Netter Passage. Dengan sekejap, dia menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Dilong baru saja lenyap saat seberkas cahaya kemasan melesat ke udara. Mengejutkan, kabut darah muncul di sana. Setelah itu, ruang berputar dan Dilong muncul kembali. Dilong sekarang memiliki lubang besar di dadanya. Itu mungkin untuk melihat pemandangan di belakangnya melalui lubang itu. Lubang berdarah itu masih memiliki sedikit cahaya kemasan di dalamnya yang menyerang seluruh tubuhnya. Dilong menatap lubang di dadanya lalu ke Menara Suantian dengan tidak percaya. Krune yang tak terhitung jumlahnya telah terkondensasi dalam Suantian Dao Sekte, membentuk Menara Raksasa. Menara Suantian sendiri bersinar terang dan perlahan berputar dengan aura yang mengejutkan. Sepertinya kamu terlalu terburu-buru untuk mempelajari alasan sebenarnya mengapa jalur rusak mundur. Tidakkah menurutmu itu bodoh? Atau apakah jalan yang rusak tidak berniat memberi tahu Anda alasan sebenarnya? Long Chen tersenyum dingin pada Dilong dan yang lainnya di bawah penerangan Menara Suantian. Bab 1715, Wilde Bangun Bukankah Menara Suantian seharusnya menjadi yang terkuat dalam hal pertahanan tapi lemah dalam menyerang? Bagaimana bisa itu memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2 Ekspresi semua ahli berubah. Mereka melihat menara yang mengjulang tinggi di langit dan memancarkan gelombang tekanan surgawi. Kekuatan Menara Suantian mengejutkan mereka semua. Kekuatan itu bahkan membuat para ahli Netter Passage bergetar. Mereka tidak tahu bahwa kelemahan ofensif Menara Suantian telah diimbangi oleh formasi. Menara Suantian saat ini sepenuhnya dimiliki baik untuk menyerang maupun bertahan. Serangan pertama itu peringatan. Dilong, jika Anda berani mengambil langkah lain, saya akan memastikan bahwa benua surga bela diri tidak lagi memiliki Dilong, kata Long Chen. Aura Dilong masih meningkat, dan cakar tulang di tangannya juga mulai memancarkan tekanan dewa yang kuat. Long Chen, kamu terlalu sombong. Menurutmu siapa yang coba kamu takuti? Dilong mencibir. Baru saja, dia terluka karena terlalu percaya diri. Namun, dia tidak takut. Dia ingin mengaktifkan cakar tulang untuk menguji kekuatan Menara Suantian. Long Chen tersenyum penuh penghinaan. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Petik 2. Alasan dia berani mengabaikan kekuatan Dilong dan bahkan menamparnya adalah karena Menara Suantian. Menara Suantian hanyalah sebuah item spirit, tapi bahkan sekarang sedang marah. Ia juga ingin menunjukkan kekuatannya. Karena banyak orang ini datang untuk menghancurkan Sekte Suantian Dao, itu tidak akan menerima intimidasi seperti itu. Menara Suantian adalah senjata pribadi Master Suan generasi pertama, pendiri Sekte Suantian Dao. Itu secara pribadi telah menyaksikan naik turunnya Sekte itu. Namun, sementara ada perkelahian kecil yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada ahli sebanyak ini di depan pintunya. Jadi Menara Suantian telah memberi pesan pada Long Chen. Tidak perlu takut karena sudah siap membunuh juga. Jika mereka dihalangi pada saat seperti itu, itu akan mempengaruhi keberuntungan karma masa depan mereka. Mereka tidak bisa menjadi pengecut sekarang. Itulah mengapa Long Chen berani memberikan tamparan terkuat dan paling memuaskan sepanjang sejarah. Munculnya seorang ahli bukanlah hasil dari berdoa. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus melewati mayat ahli lain yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jalan lain. Sekte Suantian Dao saat ini tidak bisa mundur. Huff, bocah kecil, kamu begitu sombong. Kalau begitu mari kita lihat apakah Anda masih bisa begitu sombong setelah saya menghancurkan Sekte Suantian Dao Anda. Petik 2 Anehnya, ahli dari Suan Bis membuka mulutnya. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema seperti petir surgawi. Jika Anda sangat ingin menyombongkan diri, maka tidak perlu membuang kata-kata. Kami bisa langsung mulai bertarung. Petik 2 Evil Moon muncul di tangan Long Chen. Dia mengarahkannya ke ahli Suan Bis, aura tajamnya perlahan naik. Di hadapan Suan Bis peringkat 12, dia dipenuhi dengan niat bertempur. Ketika datang ke ahli Netter Passage lainnya, Long Chen mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, tetapi Suan Bis tidak menumbuhkan energi hidup dan mati. Mereka hanya mengembangkan kekuatan dan kemampuan surgawi mereka. Adapun ahli ini, dia jelas adalah petarung tipe kekuatan. Long Chen ingin melihat seberapa kuat Suan Bis peringkat 12 itu. Mengadili kematian Suan Bis itu mencibir, tetapi saat dia melangkah maju, raungan marah terdengar, mengguncang langit. Aura yang menakutkan meledak seperti binatang buas yang liar telah terbangun. Bahkan para ahli Netter Passage merinding. Sosok besar tiba-tiba terbang keluar dari menara Suantian. Itu dibebankan langsung ke ahli Suan Bis. Sosok itu mengejutkan semua orang. Itu bahkan lebih besar dari ahli Suan Bis. Itu adalah orang yang ditutupi rune dewa, dengan dua tanduk di kepala mereka dan aura yang benar-benar liar yang melonjak di luar kendali. Itu bukanlah aura manusia. Kamu siapa? Ahli Suan Bis mendengus dan meninju sosok yang datang. Dia adalah Suan Bis, dan dia langsung mengenali bahwa orang ini bukan manusia. Selanjutnya, aura orang yang masuk ini membuatnya sedikit takut. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Wilde, Longchen dan yang lainnya terkejut. Sosok raksasa yang menyerang itu adalah Wilde. Mata Wilde merah padam seolah dia sudah gila. Tubuhnya mungkin besar, tapi dia juga terlihat sangat kurus sehingga dia tidak lebih dari sekedar kerangka. Wilde saat ini memberikan perasaan yang sangat asing bagi mereka. Longchen hendak terbang untuk membantu Wilde melawan ahli Suan Bis. Tapi tepat pada saat itu, Wilde mengau marah. Saya ingin daging. Di depan mata tercengang semua orang, Wilde meraih lengan ahli Suan Bis. Adapun ahli Suan Bis, dia tercengang menemukan bahwa tinjunya hanya menyebabkan suara ledakan saat mendarat di dada Wilde. Pemandangan Wilde meledak yang dia duga tidak muncul. Faktanya, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Setelah meraih lengan ahli binatang Suan, Wilde menolak untuk melepaskannya. Tidak peduli bagaimana Suan Bis mencoba melepaskannya, dia gagal. Kemudian, di bawah mata tercengang semua orang, Wilde membuka mulutnya dan menggigit bahu ahli Suan Bis. Ah ha ha ha! Ahli Suan Bis melolong menyedihkan. Sepotong besar dagingnya digigit oleh Wilde. Mata orang-orang hampir keluar dari rongganya. Itu adalah Suan Bis peringkat ke-12. Tubuhnya sebanding dengan item surgawi, tetapi Wilde sebenarnya mampu merobek sepotong dagingnya. Apa yang membuat mereka merinding adalah bahwa Wilde segera menelan bongkahan daging itu dan kemudian menggigit lagi. Sepotong dagingnya yang lain robek. Ahli Suan Bis meraum dan dengan ganasnya memukul Wilde dengan tinjunya yang lain. Namun, Wilde hanya menggunakan satu tangan untuk melindungi kepalanya saat dia terus menggigit. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dan Wilde terlempar. Ketika mereka melihat ahli Suan Bis, mereka melihat bahwa salah satu lengannya telah lenyap. Bahunya seperti bubur. Di kejauhan, Wilde sedang memegang lengan raksasa sepanjang 100 meter. Dia dengan gila memakannya. Mulut Wilde sepertinya memiliki semacam kekuatan spasial. Dia selesai memakan seluruh lengannya hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Baik teman dan musuh memandang Wilde dalam keheningan yang tertegun. Setelah melahap lengannya, tubuh layu Wilde sedikit mengembang. Matanya bersinar saat dia melihat ahli Suan Bis. Dengan raungan, dia menyerang lagi. Pakar Suan Bis itu baru saja menggunakan seni rahasia untuk memulihkan lengannya saat Wilde menyerang lagi. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari dahi ahli Suan Bis. Cahaya kemasan itu seperti pedang surgawi yang menebas. Itu adalah salah satu kemampuan surgawi yang kuat. Split the Heavens 6 Longchen segera menebas Evil Moon ke arah cahaya kemasan. Kemampuan surgawinya dihancurkan oleh pedang Longchen. Cahaya surgawi memenuhi udara. Para ahli yang hadir tidak bisa membantu tergerak. Pedang Longchen tidak hanya kuat, tapi kendalinya sangat hebat. Meskipun dia telah menyerang kedua, serangannya mendarat lebih dulu, dan dengan ketepatan yang mengejutkan. Itu menyerang tepat di mana serangan ahli Suan Bis paling lemah. Itu bahkan mengejutkan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Longchen tidak naik ke ketinggiannya saat ini karena keberuntungan. Serangan yang satu ini menunjukkan kepada mereka bahwa Longchen adalah seorang ahli sejati. Ahaha! Ahli Suan Bis tidak punya waktu untuk menyerang lagi setelah serangannya dipatahkan oleh Longchen. Dia tiba-tiba mengeluarkan lolongan yang mengguncang surga. Saat cahaya kemasan memudar, orang akhirnya melihat pemandangan yang membuat mereka bergetar. Wilde memegang kaki ahli binatang Suan dan menggigitnya dengan gila, seperti hamster yang telah kelaparan selama ratusan tahun dan akhirnya menemukan jagung. Ahli Suan Bis menyerang Wilde, tetapi posisi ini membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, rasa sakit yang luar biasa dari kakinya juga menjadi masalah. Badai pukulan menghujani punggung Wilde, tapi itu seperti menabuh drum. Suara ledakan mengguncang udara. Tiba-tiba, Wilde terlempar oleh salah satu pukulan. Dia mendarat di kejauhan, menimbulkan kepulan asap. Astaga, ini terlalu ganas. Semua ahli yang datang dengan ahli Suan Bis merasakan keringat sedingin es di punggung mereka. Kaki ahli Suan Bis telah lenyap. Darah segar masih menyembur keluar dari lukanya. Di kejauhan, Wilde sedang memegang kaki seukuran gunung yang ditutupi bulu hitam. Dia melahapnya dengan cepat, dan hanya dalam beberapa detik, itu sepenuhnya dikonsumsi. Wilde bisa dibilang monster pemakan manusia. Bahkan Suan Bis peringkat 12 dimakan olehnya. Apakah ada orang yang lebih buas darinya? Dia memakan lawannya hidup-hidup. Adegan ini hampir tidak bisa ditahan oleh penonton. Mati. Setelah lengan dan kakinya dimakan, ahli Suan Bis marah. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia menjelma menjadi gorila hitam setinggi puluhan ribu meter. Ras gorila menusuk surga darah peledak. Teriakan kaget terdengar saat mereka mengenali bentuk asli ahli Suan Bis ini. Itu adalah balapan yang sangat menakutkan di antara Suan Bis. Mereka mengamuk darah mengalir di dalam pembuluh darah mereka. Setelah diaktifkan, kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif. Mereka juga memiliki kemampuan surgawi bawaan yang dikatakan dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan item divine bisa ditekan oleh mereka. Ahli Suan Bis ini benar-benar marah dan hampir menjadi gila. Dia adalah Suan Bis peringkat 12 besar, tapi dia benar-benar telah dimakan. Penghinaan semacam ini bahkan lebih buruk daripada tamparan Longchen terhadap Dilong. Dia meraung, dan mengikuti aumannya, dunia bergidik. Tinju sebesar gunung menghantam Wilde. Ledakan. Menara Suantian diaktifkan, melepaskan perisai emas yang memblokir pukulan itu. Cahaya kemasan mengalir, dan Wilde ditarik kembali. Serang bersama untuk menghancurkan sekte Suantian Dao. Tiba-tiba, Dilong meraung. Cakar tulangnya menyala, dan dia menyerang ke depan, memanfaatkan ketika Menara Suantian menghalangi ahli Suan Bis. Menarik. Saya ingin melihat siapa yang punya nyali seperti itu. Petik 2. Tiba-tiba, suara sedingin es seorang wanita terdengar. Dilong dan tubuh lainnya menegang. Mereka mendongak ke langit. Bab 1716, Ras Iblis Asli, terkena. Kepala Aliansi. Setelah melihat sosok itu, para ahli dari Suantian Dao sekte berteriak dengan penuh semangat. Wanita itu adalah Ku Jianying. Ku Jianying berdiri di langit, menatap dingin para ahli di sekitar sekte Suantian Dao. Saya, Ku Jianying, belum mati, dan Anda tidak dapat mengancam sekte Suantian Dao. Jika Anda benar-benar merasa sangat bosan, maka saya tidak keberatan segera mengaktifkan Martial Heaven Order agar kita dapat melakukan pertarungan yang menentukan. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Ku Jianying gelap, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-katanya menunjukkan amarahnya. Kali ini, Long Chen menempati posisi pertama di peringkat pembantaian Iblis. Itu sangat membuat Ku Jianying bersemangat. Kemuliaan yang tidak berani diharapkan oleh Martial Heaven Alliance telah menjadi kenyataan di bawah komandonya. Dia baru saja bersiap untuk mengumpulkan seluruh aliansi surga bela diri dan mengadakan perayaan, memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan moral dan persatuan aliansi. Mudah-mudahan, itu akan menghilangkan semua rumor yang tidak sedap. Namun, dia dengan cepat menerima kabar bahwa Suantian Dao Sekte telah dikepung. Long Chen baru saja mengambil tempat pertama ketika Pilvali, Ras Kuno, Suan Bis, aliansi keluarga Kuno, dan banyak kekuatan lain telah pergi ke Sekte Suantian Dao, mengatakan bahwa mereka akan menghancurkannya. Bagaimana Ku Jianying tidak bisa marah? Dia telah mempersiapkan perayaan, jadi jika Long Chen dibunuh oleh mereka, itu akan menjadi tamparan yang jelas di wajahnya. Bahkan dalam menghadapi orang-orang seperti Yu Xiaoyun, Di Long, dan para ahli lainnya, dia tidak dapat menahan amarahnya meskipun telah melakukan upaya terbaiknya. Semua orang yang akrab dengan Ku Jianying tahu bahwa dia siap untuk melancarkan perang. Mendengar dia menyebutkan Martial Heaven Order, ekspresi Yu Xiaoyun, Di Long, dan yang lainnya berubah. The Martial Heaven Order adalah urutan tertinggi dari Martial Heaven Alliance. Setelah diaktifkan, semua Sekte milik Aliansi Surga Beladiri harus segera berkumpul untuk pertempuran hidup dan mati. Itu adalah perintah untuk digunakan hanya ketika bencana besar akan menimpa benua Surga Beladiri. Ku Jianying, saya tidak percaya Anda berani melakukannya. Anda tahu konsekuensi dari mengaktifkan Martial Heaven Order, teriak Yu Xiaoyun. Huff, ada banyak hal yang tidak kamu percayai. Meskipun Martial Heaven Order adalah untuk melawan penjajah dari dunia lain, saya masih bisa mengaktifkannya jika orang lain ingin menggertak Aliansi Surga Beladiri. Setelah berulang kali mengakomodasi Anda, tampaknya Anda menganggap diri Anda tak terkalahkan. Karena Anda tidak takut, mengapa saya harus takut? Itu hanya berarti kita harus berjuang sampai salah satu pihak mati. Daripada memikirkan bagaimana melawan penjajah, kalian menghabiskan sepanjang hari dengan licik melawan kami, orang-orang yang seharusnya bersatu. Jika Anda hanya akan melemahkan kami, maka sebaiknya kami menyelesaikan semuanya sekarang. Mari kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Suara Ku Jianying sangat dingin. Tidak ada yang meragukan tekadnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar, dan ahli Suanbis dipaksa kembali oleh Menara Suantian. Cahaya surgawi yang memenuhi udara ditarik, dan menara Suantian kembali ke keadaan semula. Litian Suan dan Patriark berdiri di samping Ku Jianying, dengan dingin menatap di Long dan yang lainnya. Ku Jianying jelas datang untuk mengintimidasi mereka. Long Chen berlari ke Wilde. Tubuh Wilde menyusut sampai tingginya sekitar 3 meter. Wilde. Long Chen sangat senang sekaligus terkejut melihat Wilde. Dia tiba-tiba terbangun pada saat seperti itu. Kakak Long, sudah berapa lama aku tidur? Saya merasa sangat lapar, seperti perut saya terbakar. Rasanya sedikit lebih enak setelah saya mendapat camilan itu. Hem, apa yang ada di kepalaku ini? Wilde masih sesederhana dan terus terang seperti sebelumnya. Dia menyentuh tanduk di kepalanya dengan ekspresi bingung. Tidak apa. Sebentar lagi, kakakmu Long akan membawamu berburu. Cobalah menahan lapar untuk saat ini. Long Chen menepuk bahu Wilde sambil tersenyum. Ketika tangannya menyentuh bahu Wilde, Long Chen terkejut saat mengetahui bahwa kulit Wilde seperti kulit naga. Itu sangat sulit. Setiap inci dirinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Wilde saat ini seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja dan menghancurkan dunia. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak laki-laki Long. Kakak Long, daging orang itu rasanya sangat enak. Wilde menunjuk ke arah ahli Swan Beast yang jauh. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia mengerti bahwa Wilde hidup untuk daging. Semakin kuat dagingnya, semakin enak rasanya. Aku benci ras ini. Tiba-tiba, suara Evil Moon terdengar di kepala Long Chen. Apa? Aku akan memperingatkanmu bahwa saudaramu yang bodoh ini akan makan apa saja. Dia akan membawakanmu musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, jadi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Petik 2 Long Chen tercengang sejenak. Dia tiba-tiba berkata, Apakah rasnya memakan jenis Anda juga? Evil Moon mendengus dan tidak menjawab. Long Chen melompat kaget. Ras macam apa Wilde yang bahkan bisa memakan naga? Namun, setelah memikirkan otak Wilde, jika dia lapar, maka dia akan makan apapun yang mengandung daging. Dia tidak akan peduli ras apa itu. Gu Yang dan yang lainnya terkejut melihat penampilan baru Wilde, tetapi melihat dia adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Mereka santai dan pergi untuk menyambutnya. Ku Jianying, apakah kamu benar-benar ingin dengan keras kepala berpegang teguh pada sisi yang salah, sendirian? Apakah kau tidak membahayakan perdamaian dunia? Menuntut Dilong. Kedamaian dunia, mengapa itu terdengar seperti lelucon saat keluar dari mulut Anda? Kapan Anda, Dilong, peduli dengan perdamaian dunia? Begitu banyak murid mengorbankan hidup mereka untuk menghentikan makhluk iblis keluar dari Devil Abyss. Mereka berjuang untuk benua surga bela diri. Tapi Anda telah memutuskan untuk membawa pasukan untuk menghancurkan sekte Suantian Dao. Apakah ini yang Anda sebut perdamaian dunia? Ejek Ku Jianying. Kami punya alasan kami. Mengamuk Dilong. Alasan apa? Tanya Ku Jianying dengan jijik. Long Chen berkolusi dengan ras iblis asli. Orang-orang telah merilis buktinya. Petik 2. Dilong mengayunkan lengannya, mengaktifkan giyok fotografi. Gambar dari Dragon Blood Legion melawan tentara iblis muncul. Di dalamnya, seorang wanita berkerudung sedang melayang di langit. Ada karakter iblis yang jelas didahinya, dan itu bersinar terang. Ini adalah adegan Yue Xiaokian membantu Long Chen menghancurkan pasukan iblis. Huff, jangan bilang kalau kamu tidak mengenali kemampuan dewa bawaan ras iblis asli. Wanita itu jelas salah satu sekutu Long Chen. Di benua bela diri surga, berkolusi dengan ras iblis asli dihukum dengan hukuman mati. Kami berjuang untuk perdamaian benua. Apakah ada masalah dengan kami datang untuk menyelidiki masalah ini? Menuntut Dilong. Gambar di langit menyebabkan ekspresi semua ahli berubah. Ras iblis asli dilarang di benua surga bela diri. Rumor adalah bahwa mereka adalah iblis sejati yang bermaksud menghancurkan benua surga bela diri dan memperbudak semua orang. Dikatakan bahwa era kegelapan disebabkan oleh mereka. Ras iblis asli adalah musuh seluruh benua. Siapapun, kekuatan apapun yang ditemukan berkolusi dengan mereka akan dibunuh. Selain itu, ahli ras iblis asli sangat mudah dikenali. Saat mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, karakter iblis akan muncul di dahi mereka. Ini adalah bukti yang meyakinkan. Jika Long Chen benar-benar berkolusi dengan ras iblis asli, dia akan dikutuk. Jika Sekte Suantian Dao mencoba melindunginya, Sekte Suantian Dao juga akan menjadi musuh benua surga bela diri. Ekspresi ku jianying juga berubah. Jelas, berita yang dia terima terbatas pada Long Chen yang mendapatkan tempat pertama. Dia belum diberitahu prosesnya. Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar. Long Chen perlahan berjalan dengan senyum menghina saat dia melihat di long yang galak. Aku semakin mengagumimu. Tidak heran jika menamparmu melukai tanganku, dosamu benar-benar tebal. Katakan padaku, siapa yang memberimu giyok fotografi itu? Apakah kamu berani memberitahuku? Petik 2. Huff. Anda ingin membungkam saksi. Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada itu? Tidak ada yang bisa melindungimu, jadi jangan repot-repot. Ejek di long. Senyum Long Chen tumbuh. Aku tahu kamu pengecut. Bahkan setelah saya menamparkan klon Anda, membunuhnya, dan kemudian menamparkan tubuh asli Anda, Anda tetap tidak berani membunuh saya. Saya bersimpati dengan Anda. Bagi pemimpin aliansi keluarga kuno untuk mencapai titik ini, itu mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua sejarah dan tidak mungkin untuk dilampaui oleh generasi mendatang. Petik 2. Long Chen, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Pertanyaannya adalah mengapa Anda berkolusi dengan wanita itu dari ras iblis asli dan apa hubungan Anda dengannya. Tidakkah menurutmu kamu harus mengakui dosa-dosamu sekarang? Yu Xiaoyun tiba-tiba menyela. Tuan Lembah, kamu tidak seharusnya mengatakan sesuatu secara sembarangan, atau menuduh orang lain secara sembarangan. Di mana Anda melihat saya berkolusi dengan wanita itu? Tanya Long Chen polos. Huff, kamu menyapa wanita itu lalu segera tutup mulutmu. Apakah Anda pikir kami tidak melihatnya? Anda berteriak Xiao, dengan jelas menyapanya. Apakah ini benar-benar hal yang ingin Anda perdebatkan? Ejek Yu Xiaoyun. Tuan Lembah, sepertinya kau sudah lama mengasingkan diri. Anda sudah lupa bagaimana bersikap seperti manusia dan malah menganggap semua orang adalah binatang. Sepertinya Anda telah melupakan akar Anda. Petik 2 Long Chen dengan sengaja melirik ahli suan bis dan ahli ras kuno. Makna dibalik pandangan itu sangat jelas. Binatang suan dan ahli ras kuno marah. Ini adalah penghinaan yang jelas. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Long Chen melanjutkan, Hanya karena aku mengatakan Xiao, itu berarti aku mengenalnya dan berkolusi dengannya. Lelucon yang luar biasa. Saya menelpon nona mudanya. Apa yang salah dengan itu? Tuan Lembah, jika saya memanggil Anda saudara laki-laki, apakah itu berarti kita berkolusi? Pemimpin ras kuno, jika saya menyebut Anda sedikit idiot, orang bodoh raksasa dari suan bis, jika aku menyebutmu anak nakal, di Long, jika saya menyebut Anda sampah, apakah itu berarti kita berkolusi? Pergilah. Karena kita semua berkolusi sesuai dengan logika Anda, mengapa Anda membawa begitu banyak orang untuk menghancurkan sekte Suantian Dao saya? Apakah kepalamu penuh dengan omong kosong? Petik 2. Long Chen menunjuk ke arah mereka semua, mengutuk mereka dengan keras. Suaranya semakin keras dan keras, ludahnya beterbangan di udara. Xiao dalam bahasa Yue Xiao Qian adalah Xiao, artinya kecil. Semua nama berikut yang dia berikan kepada para pemimpin dalam paragraf ini termasuk karakter Xiao. Bab 1717, Kamu Brakecil. Long Chen menunjuk ke arah ahli lawan, mengutuk hidup mereka dengan arogan. Orang-orang ini semua adalah ahli tertinggi, orang-orang yang bisa berdiri di antara orang-orang seperti Master Pilfali, kepala aliansi keluarga kuno, Del. Mereka semua adalah sosok yang bisa mengguncang benua surga bela diri. Murid-murid Suantian Dao Sekte tercengang melihat Long Chen mengutuk para ahli ini secara langsung, namun mereka juga memiliki pemujaan di mata mereka ketika mereka menatapnya. Siapa lagi di dunia ini yang mendominasi seperti Long Chen? Seorang murid transformasi jiwa mengutuk ahli Netter Passage menjadi, jika berita ini menyebar, itu akan mengguncang seluruh dunia. Long Chen, perhatikan kata-katamu. Ku Jianying melompat kaget pada kutukan Long Chen. Jika orang-orang ini benar-benar marah dan menjadi gila, dia belum tentu bisa melindunginya. Oh, maaf, permintaan maaf saya yang tulus. Saya baru saja membuat perbandingan. Hei hei, jika saya membuat marah siapapun, saya benar-benar minta maaf. Meskipun Long Chen meminta maaf, tawa arogannya itu tidak mengandung nada permintaan maaf sedikitpun. Anda jelas memutarbalikkan logika untuk menutupi kolusi Anda dengan ras iblis asli. Dilong merah karena amarah. Dia menunjuk Long Chen dengan marah. Apakah saya yang mencoba menutupi kebenaran, atau apakah Anda yang mencoba menjebak saya? Bagaimana mengucapkan salam standar menjadi kolusi? Bahkan, saya bahkan tidak memberikan salam penuh, dan itu masih dianggap kolusi oleh Anda. Sekarang siapa yang memutar logika? Jika kamu mau, kamu bisa langsung mengatakan itu karena aku menatapnya, kita harus berkolusi. Sekilas itu pasti kasus cinta pada pandangan pertama. Long Chen terus mengatakan omong kosong. Dia secara alami tidak akan mengakui hal seperti itu. Sekarang dia tahu mengapa Yue Xiaokian tidak membiarkan dia berbicara dengannya, dan mengapa dia menghilang setelah membantu dengan satu serangan. Dia pasti memperhatikan orang-orang yang tersembunyi di sekitarnya. Omong kosong, jika Anda tidak memiliki hubungan dengannya, mengapa dia akan membantu Anda? Menuntut Dilong. Apakah kamu idiot? Mengapa Anda menanyakan hal itu kepada saya? Bagaimana saya bisa tahu mengapa dia mau membantu saya? Long Chen memandang Dilong dengan jijik. Ku Jianying berdiri di sampingnya. Bahkan dengan banyak ahli netterpasej pada jarak sedekat itu, Long Chen benar-benar tidak perlu takut dengan Ku Jianying, Sang Patriark, dan Menara Suantian sebagai perisainya. Saya pikir saya mungkin tahu. Petik 2 Tiba-tiba, suara yang mengejutkan semua orang terdengar. Guoran berjalan ke depan dengan meminta maaf. Maaf bos, saya orang yang benar, dan ada beberapa hal yang tidak bisa saya tutupi. Permintaan maaf saya. Petik 2 Murid-murid Suantian Dao Sekte sangat terkejut. Apakah Guoran berencana menjadi turnkot? Hanya para prajurit Dragon Blood yang memandangnya dengan aneh, tidak begitu yakin apa yang dia pikirkan. Dilong dan yang lainnya tersenyum senang, mengira Guoran telah dibeli oleh salah satu dari mereka dan maju untuk bersaksi melawan Long Chen. Apa yang Anda tahu? Selama Anda memberitahu kami, tidak ada yang berani menyakiti Anda, kata Dilong. Guoran mengangguk. Sebenarnya, jika menyangkut masalah ini, Anda telah melewatkan satu detail. Petik 2 Detail apa? Tanya Dilong. Detail bahwa wanita berkerudung itu adalah seorang wanita, kata Guoran dengan percaya diri seolah itu adalah rahasia. Ekspresi Dilong dan yang lainnya tenggelam. Siapa idiot ini? Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita. Itulah yang disebut detailnya. Terus, menuntut ras sesepuh kuno. Sepertinya yang lain tidak lagi ingin berbicara dengan orang ini, jadi dia hanya bisa mempertebal wajahnya. Apa kamu tidak tahu? Bos saya Long Chen adalah pria yang tampan, sangat ramah-tamah dan bergaya. Dia adalah seorang jenius dalam sastra, budaya, dan kekuatan bela diri. Rumornya adalah dia mulai berlatih sastra pada usia 3 tahun, berlatih seni bela diri pada usia 4 tahun, menguasai seni puisi dan nyanyian pada usia 5 tahun, menyembeli ayam pada usia 6 tahun, menyembeli naga pada usia 7. Tunggu, apa gunanya semua ini? Seseorang akhirnya menyela Guoran, merasa seperti mereka telah keluar jalur. Apa yang saya katakan adalah bahwa wanita ini pasti terpengaruh oleh karisma bos saya yang luar biasa, itulah sebabnya dia tiba-tiba membantunya. Mungkin sebagian dari Anda mungkin masih bingung dengan ini, tetapi orang bijak seperti saya melihat detail ini sejak awal. Petik 2. Enyahlah. Dilong akhirnya tidak tahan lagi. Gelombang suara yang kuat melonjak menuju Guoran. Ledakan. Guoran dikirim terbang, darah mengalir dari hidung, mata, dan telinganya. Dilong telah menyerang begitu tiba-tiba, meskipun Menara Suantian memanggil penghalang emas yang memblokir sebagian besar kekuatannya, Guoran masih batuk darah. Persetan, menurutmu apakah saudaraku adalah seseorang yang bisa kamu sentuh? Dilong belum menutup mulutnya setelah raungannya ketika Long Chen muncul di depannya seperti hantu, menamparnya sekali lagi. Dia secepat kilat dan meminjam kekuatan balasan untuk kembali ke lokasi aslinya. Orang-orang hampir tidak melihatnya bergerak sebelum semuanya berakhir. Fakta bahwa Dilong akan menyerang Guoran sudah diluar dugaan semua orang, tetapi serangan Long Chen bahkan lebih mengejutkan. Dilong secara diam-diam menyerang Guoran, dan Long Chen secara diam-diam menyerang Dilong. Guoran berdarah dari tujuh lubangnya, sementara Dilong ditampar. Kedua belah pihak memiliki ekspresi aneh. Bos, pukulan yang bagus. Kalahkan itu, saya hanya bersaksi tentang pandangan saya berdasarkan fakta dan alasan, dan dia tiba-tiba menyerang saya. Dilong, kamu benar-benar sampah. Guoran menunjuk Dilong dengan marah saat dia mengutuk. Guoran tidak menyangka Dilong akan tiba-tiba menyerang. Tanpa perlindungan menara Suantian, dia pasti terbunuh sekarang. Meskipun tidak ada bahaya bagi hidupnya, kepalanya terasa seperti terbelah, dan roh Yuannya terluka. Awalnya, ini hanya kesempatan baginya untuk pamer dan menghidupkan suasana, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Long Chen sangat menarik. Tamparan kejamnya di wajah Dilong bisa dihitung sebagai kompensasi. Setidaknya, ini sekarang menjadi peringatan bagi Guoran. Jika dia ingin pamer, ada bahaya yang terlibat. Dilong terlempar beberapa meter ke belakang. Kali ini, Long Chen tidak memiliki cincin surgawi atau baju besi perangnya, yang membatasi kekuatan tamparannya. Itu bahkan tidak cukup untuk melukai Dilong. Namun, dibandingkan dengan rasa sakit pada daging, sakit pikiran jauh lebih buruk. Berapa kali Long Chen menamparkan Dilong sekarang? Sepertinya dia sedang memukuli seorang anak yang tidak mendengarkan. Para ahli semua tercengang setiap kali Dilong diserang oleh tamparan Long Chen. Ketika dia melihat tatapan penasaran mereka, Dilong merasa ingin bunuh diri. Menambahkan kata-kata Long Chen, dia mengamuk dan hendak menyerang. Namun, dia ditahan oleh Yu Xiaoyun. Yu Xiaoyun memandang Long Chen dengan dingin. Tidak peduli bagaimana kamu berdali, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu berkolusi dengan ras iblis asli. Petik 2 Betapa menggelikan, pilvali Anda benar-benar suka menyisipkan dirinya ke dalam segala hal, ya. Apakah Anda pikir Anda adalah juru sita dunia ini? Izinkan saya menggunakan frasa yang sering Anda gunakan, semua hal membutuhkan bukti. Jika Anda ingin mengatakan saya melakukan kejahatan, Anda harus menunjukkan bukti nyata, atau Anda hanya kentut ke udara. Rekaman saya yang mengucapkan setengah sapaan tidak cukup untuk mengatakan bahwa saya berkolusi dengan ras iblis asli. Tuan Lembah, saya awalnya mengira Anda memiliki kecerdasan, tetapi tampaknya Anda hanya biasa-biasa saja. Lain kali Anda ingin menjebak seseorang, pastikan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti, atau permainan semacam ini hanya akan membuat Anda mempermalukan diri sendiri. Selain itu, tolong beritahu para idiot dari Pulau Nasib Surgawi bahwa perhitungan manusia tidak dapat melampaui perhitungan surga. Tidak peduli seberapa halus skema itu, itu akan selalu memiliki lubang. Beritahu mereka untuk berhati-hati. Karena begitu saya memahami lubang itu, saya akan menjadi anjing liar yang menggigit leher mereka sampai mereka mati. Petik 2. Melihat para ahli di sekitarnya, Longchen melanjutkan, tidak ada gunanya melanjutkan ini. Jika kepala aliansi tidak hadir, mungkin Anda bisa mendapatkan tujuan Anda, membunuh saya dengan beberapa alasan besar dan kemudian memfitnah mayat saya sambil menutupi kejahatan Anda. Namun, Anda melewatkan kesempatan terbaik untuk melenyapkan saya. Selanjutnya, kali ini, saya dapat dengan jelas melihat tekat Anda untuk memberantas saya. Itu sangat bagus, itu berarti tidak ada dari kita yang perlu terus berakting di masa depan. Kita bisa langsung bertarung. Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa pada akhirnya. Waktu akan berbicara. Hey, apa yang masih kamu lakukan di sini? Scrum, apakah Anda berencana untuk tinggal di sini tanpa malu-malu dan mengemis untuk makan? Petik 2. Mereka telah mengungkapkan sikap mereka, jadi dia mengungkapkan sikapnya. Mereka akan menjadi musuh sejati di masa depan. Anda membunuh saya, saya membunuh Anda. Ini benar dan pantas. Tidak perlu mencari alasan apapun. Mereka bisa saja bertarung sampai mati. Yu Xiaoyun, Dilong, dan para ahli lainnya semuanya murung. Beberapa dari mereka memiliki kekhawatiran dan ketakutan di mata mereka. Mereka ingat bagaimana sekte wilayah Suantimur telah dihancurkan satu per satu. Bagaimana jika Longchen tiba-tiba datang ke sekte mereka juga? Apakah mereka bisa menghentikannya? Cukup banyak ahli mulai menyesal datang ke sini. Mereka tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka terjebak di antara dua pilihan sulit. Saya merasa tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan sementara hal-hal tidak sepenuhnya jelas. Kami dapat melanjutkan penyelidikan. Jika ini salah, lebih baik tidak merusak perdamaian, kata seorang sesepuh, jelas agak takut. Betul sekali. Kita perlu menyelidiki masalah ras iblis asli sebelum sampai pada kesimpulan. Kami pasti tidak akan melepaskan orang jahat, tetapi kami pasti tidak akan salah menuduh orang baik. Orang lain segera mulai setuju dengan kata-kata orang itu. Semakin banyak ahli mulai mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan masalah ini secara panjang lebar, dan bahwa perkelahian di antara mereka sendiri adalah hal yang bodoh. Mereka akan menjadi bahan tertawaan dalam sejarah. Pada akhirnya, Dilong, Yu Xiaoyun, dan ahli dari Swanbees itu berbicara diam-diam untuk sementara waktu sebelum mengatakan bahwa mereka pasti akan menyelidiki masalah ini. Ku Jianying tersenyum, mengetahui bahwa mereka bertiga mencoba menemukan jalan keluar dari kesulitan ini untuk diri mereka sendiri. Dia juga mengatakan bahwa benua surga bela diri akan melakukan penyelidikan penuh. Setelah itu, Yu Xiaoyun dan yang lainnya berpencar. Sekte Suantian Dao kembali ke ketenangan aslinya. Setelah kembali ke menara Suantian, Ku Jianying, yang ekspresinya tenang, tiba-tiba mencoba meraih telinga Long Chen dan memutarnya. Dasar bocah nakal. Bab 1718, Duantianya. Begitu Dilong, Yu Xiaoyun, dan yang lainnya pergi, Long Chen merasa bahwa pandangan Ku Jianying agak melenceng, jadi dia harus waspada. Begitu lengan Ku Jianying telah mencapai ke arahnya, dia berbalik dan mengelak di belakang Sang Patriark, bersembunyi. Dasar bocah nakal, kamu berani menghindar. Marah Ku Jianying. Ketua aliansi, jika ada yang ingin dikatakan, kita bisa membicarakannya dengan benar. Long Chen sudah dewasa, dan memperlakukannya seperti ini agak tidak cocok, kata Sang Patriark. Karena Patriark adalah satu-satunya yang basis kultivasinya dan senioritasnya cukup tinggi untuk mengatakan hal seperti itu kepada Ku Jianying, dia hanya bisa mempertebal wajahnya. Apa? Begitu dia dewasa, saya tidak bisa mengalahkannya. Hanya karena dia mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis, aku tidak bisa menegurnya. Anda kecil, saya sedang berpikir bagaimana memberi Anda hadiah ketika Anda menimbulkan masalah seperti itu. Dia memberiku banyak masalah begitu cepat, kenapa aku tidak bisa meluruskannya. Marah Ku Jianying. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Long Chen. Itu sepenuhnya orang-orang yang bertindak terlalu jauh. Bahkan Menara Suantian tidak tahan, jelas Sang Patriark dengan tergesa-gesa. Jangan membahas hal-hal yang tidak berguna. Saya lebih menyadari niat di Long dan Yu Xiaoyun daripada Anda. Saya hanya menganggap kecil ini tidak menyenangkan. Jadi bagaimana jika saya ingin curhat? Ku Jianying memelototi Long Chen. Ketua Aliansi, aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan tempat pertama untukmu. Bagaimana Anda bisa menganggap saya tidak menyenangkan? Kata Long Chen dengan sikap sedih. Apakah Anda masih tidak menyadari bahwa kedua hal ini tidak berhubungan? Anda adalah kasus tipikal seorang anak yang akan mulai merobek genteng jika Anda tidak disiplin setiap hari. Jika aku melepaskanmu begitu saja, cepat atau lambat kau akan menimbulkan masalah yang bahkan aku tidak akan bisa menanganinya. Melirik Long Chen sekilas, Ku Jianying menambahkan, adapun wanita itu, Anda harus berhati-hati. Begitu ada yang menangkap bukti kuat, Anda akan segera menjadi musuh dunia. Musuhmu tidak akan melepaskan kesempatan itu. Ketika saatnya tiba, bahkan jika saya mengorbankan hidup saya sendiri, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Petik 2. Kata-kata Ku Jianying dengan serius menekankan bahayanya. Argumen Long Chen jelas tidak menipunya, juga tidak bisa menipu di Long, Yu Xiaoyun, dan yang lainnya. Satu-satunya alasan Yu Xiaoyun dan yang lainnya pergi adalah karena mereka tidak memiliki bukti kuat, dan dengan Ku Jianying dan Sekte Suantian Dao sepenuhnya mendukung Long Chen, tidak ada cara bagi mereka untuk menggunakan kekerasan terhadapnya. Hanya karena mereka telah pergi sekarang tidak berarti mereka telah menyerah. Justru sebaliknya. Mereka akan mengawasinya di masa depan, dan jika dia terpeleset, maka ular berbisa yang telah menunggu begitu lama akan menyerang, membunuhnya dalam satu gigitan. Jadi Ku Jianying harus menegurnya, atau akan terlambat jika Long Chen bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, bahkan Ku Jianying tidak menanyakan kebenaran tentang Yu Xiaoyun. Jelas, topik ini tabu bahkan untuknya. Saya mengerti. Long Chen tahu bahwa Ku Jianying melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Mereka berempat duduk. Long Chen sekali lagi menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang telah terjadi. Meskipun masalah itu telah berlalu, kemarahan Long Chen masih menyala ketika dia menjelaskan bagaimana seseorang dari Pulau Nasib Surgawi telah menyabot mereka. Ketua Aliansi, Saya tidak mengerti. Mengapa Pulau Nasib Surgawi melakukan begitu banyak untuk menargetkan Long Chen? Itu bukan gaya mereka yang biasa, tanya Li Tian Suan. Karena tuan-tua Pulau Nasib Surgawi mengasingkan diri 800 tahun yang lalu, dan selama ini Duan Tianya bertanggung jawab atas Pulau Nasib Surgawi. Anda tahu hubungan Duan Tianya dengan Suan Jizi, kan? Kata Ku Jianying. Li Tian Suan terkejut. Maksudmu rumor itu benar. Suan Jizi adalah anak haram rahasia Duan Tianya. Petik 2. Kemungkinan besar itu benar. Jika tidak, mengingat bagaimana Suan Jizi menyakiti orang lain di masa lalu, maka menurut aturan Pulau Nasib Surgawi, dia akan dieksekusi. Fakta bahwa dia hanya diusir dan bahkan berhasil mendirikan pavilion takdir surgawi yang megah di Grand Han pasti memiliki bayangan Duan Tianya di belakangnya. Kemudian Suan Jizi tiba-tiba menghilang, sementara masalah Long San tiba-tiba muncul di Pil Vali tepat saat Suan Jizi ada di sana. Bahkan tanpa kemampuan membaca takdir, saya tahu masalah ini dilakukan oleh Long Chen. Duan Tianya memiliki ratusan cara untuk menentukan penyebab sebenarnya dari kematian Suan Jizi. Long Chen, katakan padaku, apakah aku benar? Ku Jianying memandang Long Chen. Batuk, sebenarnya, itu tidak dilakukan olehku saja. Saya melakukannya dengan Pil Ferry. Jika kita membagi pahala, dia akan menjadi biang keladinya, kata Long Chen dengan canggung. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Suan Jizi memiliki latar belakang seperti itu. Dia menduga bahwa Pil Ferry juga tidak tahu. Itu pasti rahasia yang hanya diketahui oleh generasi senior. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen akhirnya memutuskan untuk bertanya. Dia sangat ingin mengetahui rahasia ras iblis asli dan mengapa mereka menjadi musuh seluruh dunia. Ketua aliansi, jika itu yang asli. Ini bukanlah pertanyaan yang harus Anda tanyakan. Itu tabu. Akan lebih baik jika Anda tidak pernah menyebutkannya. Petik 2. Ku Jianying segera memotongnya. Dia kemudian menambahkan secara mendalam, tidak ada benar atau salah mutlak di dunia ini. Anda sudah dewasa, dan Anda tahu tanggung jawab Anda. Alasan saya biasanya menegur Anda adalah dengan harapan bahwa Anda akan lebih berhati-hati di masa depan daripada selalu meninggalkan setumpuk omong kosong untuk para senior Anda bersihkan setelah Anda. Toh, kamu juga sudah tumbuh menjadi pohon besar yang mampu menghalangi angin dan hujan. Anda harus mempertimbangkan gambaran besarnya daripada menjadi pemarah dan menyerang ke depan secara membabi buta. Namun, ketika sampai pada pilihan Anda, saya dan pemimpin sekte Anda mendukung Anda. Anda harus membentuk opini Anda sendiri dan menentukan tanggung jawab Anda sendiri. Selama Anda merasa pilihan Anda benar, maka Anda melakukannya. Namun, dalam proses itu, akan lebih baik jika Anda membiarkan diri Anda sendiri jalan keluar sehingga Anda dapat bertahan hidup sementara Anda masih belum tumbuh ke kondisi puncak Anda. Jika tidak, kali berikutnya Pulau Takdir Surgawi menyerang Anda, Anda tidak akan seberuntung ini. Petik 2. Ku Jianying mengulurkan tangan dan meluruskan kerah Longchen. Ku Jianying saat ini tidak memiliki martabat yang mengesankan dari pemimpin aliansi surga bela diri. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang penatua yang dengan baik hati mengajar seorang anak. Terima kasih banyak, ketua aliansi. Longchen dipindahkan ke dalam. Sejak awal, Ku Jianying telah memandangnya sebagai anaknya sendiri. Apa yang harus disyukuri? Jika orang tua itu mendengarmu berterima kasih, dia akan mematahkan kakimu. Ku Jianying tersenyum tipis, tapi senyuman itu mengandung sedikit kekhawatiran. Kemungkinan gagal saat mencoba menerobos ranah Netter Passage sangat tinggi. Tidak ada yang dijamin lulus. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Seniorku, bagaimana kita harus menangani Pulau Nasib Surgawi? Tanya Li Tian Xuan. Kami tidak perlu melakukan apapun. Biarkan mereka melanjutkan. Mereka mengganggu Tau Surgawi, jadi mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Orang-orang seperti mereka berjalan di jurang antara bagian dalam dan luar Heavenly Tao. Setelah membuat gerakan besar yang mengganggu tatanan alam Heavenly Tao, Heavenly Tao pasti tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Huff! Jika saatnya tiba, kematian mereka pasti akan menyedihkan. Kujianying menggelengkan kepalanya. Pulau Nasib Surgawi mengembangkan kemampuan untuk melihat menembus langit. Profesi semacam ini tampak luar biasa, tetapi seperti menari di ujung mata pisau. Jika mereka hanya melihat sesuatu dari sudut pandang pengamat, mungkin itu akan lebih baik. Namun, jika mereka mencoba mengganggu takdir, Heavenly Tao akan segera mengunci mereka. Itulah mengapa Pulau Nasib Surgawi tidak memiliki banyak murid sejati. Banyak dari mereka mati dalam kesusahan Surgawi karena begitu Anda dikunci oleh Tao Surgawi, ketika waktu untuk kesusahan Anda tiba, kesengsaraan Surgawi Anda akan berubah menjadi hukuman Surgawi. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya ingin mengetahui masa depan tanpa membayangkan bahaya yang terlibat. Setiap tahun, jutaan murid akan memasuki Pulau Nasib Surgawi untuk berkultivasi, tetapi jumlah yang bisa menjadi murid inti kurang dari 1 dalam 10 ribu. Pulau Nasib Surgawi bahkan tidak membutuhkan cobaan untuk membasuh murid-murid mereka. Jika mereka bisa selamat dari kesengsaraan mereka, maka mereka bisa terus mempelajari cara mengintip ke surga. Banyak murid melakukan tabu Tao Surgawi tanpa menyadarinya. Ketika kesengsaraan mereka berubah menjadi hukuman Surgawi, mereka berubah menjadi debu. Jadi pelatihan seni yang mengintip surga seperti berdiri di atas tiang yang ditinggikan di atas tebing setinggi 30 ribu meter. Apakah Anda pergi ke kiri atau ke kanan? Jika Anda melewati batas, Anda akan jatuh. Monster tua seperti Duantianya pasti tidak akan sebodoh itu secara pribadi melakukan apapun pada Longchen. Kemungkinan besar, dia telah menggunakan sejumlah besar murid untuk mengumpulkan informasi tentang Longchen dari berbagai sudut. Itulah satu-satunya kemungkinan bagaimana dia membuat skema yang begitu sempurna. Dia mungkin tidak terpengaruh, tetapi semua orang yang mematuhi perintahnya pasti akan mati ketika kesengsaraan mereka datang. Namun, jika Pulau Nasib Surgawi ingin, tidak bisakah mereka menggunakan kembali orang-orang ini? Tanya Li Tian Suan. Bagaimanapun, mereka akan mati bagaimanapun juga. Menggunakannya sekali berarti mereka mati, tetapi menggunakannya 10 kali juga berarti mereka mati. Mengapa tidak menggunakan orang yang sama berulang kali? Anda terlalu memikirkannya, mereka hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan perhitungan skala besar melawan Longchen. Gerakan besar seperti itu pasti akan menarik perhatian para Tao Surgawi. Para Tao Surgawi akan melindungi diri mereka sendiri, menyaring garis takdir dari orang-orang itu. Duantianya harus menggunakan kumpulan orang lain, namun, jika dia melakukan itu, mengabaikan apakah dia peduli atau tidak apakah akan ada murid yang tersisa untuk melaksanakan warisan Pulau Nasib Surgawi, dia sendiri tidak akan turun begitu saja. Jika dia mencoba melakukan gerakan besar lagi, dengan dia bertanggung jawab dua kali, Heavenly Tao akan menguncinya. Meskipun dia berada di alam nether passage dan tidak memiliki harapan untuk kemajuan lebih lanjut, surga memiliki cara lain untuk menghukum orang. Umur panjangnya akan memendek hingga ratusan atau bahkan ribuan kali. Apakah menurutmu dia akan berani? Ku Jianying tersenyum. Jadi itu masalahnya, Li Tian Xuan dan Long Chen mengerti sekarang. Tidak heran Ku Jianying berani mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melakukan skema seperti itu lagi. Sebenarnya, Pulau Nasib Surgawi hanyalah sekelompok orang yang penuh tipu daya. Tetapi Tao Surgawi tanpa ampun, dan jika mereka mengganggu Tao Surgawi, mereka akan meminta karma. Namun, bahkan jika Pulau Nasib Surgawi tidak mencoba membaca nasibmu lagi, kamu tidak bisa sembarangan. Mereka memiliki pengaruh besar, jadi berhati-hatilah dengan mereka yang mengatur Anda untuk sesuatu. Bagaimanapun, pastikan untuk tidak memberikan apapun yang dapat mereka gunakan untuk melawan Anda. Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya. Selama tidak ada bukti, Anda bisa main-main sebanyak yang Anda mau. Aku akan menanganinya, kata Ku Jianying. Long Chen tersenyum. Perasaan memiliki seseorang yang mendukungnya benar-benar bagus. Namun, beberapa permusuhan harus dibalas secara pribadi. Dia harus memberi Pulau Takdir Surgawi pelajaran yang menyakitkan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Apa kau tidak tertarik dengan hadiah untuk pertempuran ini? Begitu Ku Jianying mengatakan ini, mata Long Chen mulai bersinar. Uang. Bab 1719, Dong Mingyu yang mengerikan. Aliansi Surga Beladiri mengendalikan sebagian besar kekayaan seluruh benua. Aliansi Surga Beladiri memiliki bijih dan bisnisnya sendiri. Awalnya, aliansi Surga Beladiri didirikan oleh semua sekte adil di benua itu. Meskipun aliansi Surga Beladiri memiliki kesehatan yang sangat besar, mereka hanya bertanggung jawab untuk mengawasinya. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menggunakannya secara langsung. Sebagian dari kekayaan aliansi Surga Beladiri berasal dari pajak tahunan yang harus dibayar oleh setiap sekte besar. Bagian lain berasal dari tambang dan bisnis Martial Heaven Alliance sendiri, dan bagian lainnya berasal dari rampasan pertempuran yang dimenangkan dalam pertempuran melawan jalur rusak. Kekayaan ini dimiliki bersama, dan setiap sekte akan membayar pajak sesuai dengan skalanya. Mempertimbangkan berapa banyak sekte benar yang ada, jumlah totalnya adalah jumlah yang mencengangkan. Setelah bertahun-tahun, jumlah kekayaan yang terkumpul hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Namun, kekayaan ini harus dihabiskan untuk mempertahankan jalan yang benar, meningkatkan jenius, dan menghargai pahala. Selain itu, setiap pengeluaran besar harus mendapat persetujuan pribadi dari kepala aliansi, serta para tetua. Itu untuk menghindari seseorang menjadi egois atau korup dan menyalahgunakan kekayaan itu. Sekarang, Long Chen telah memimpin murid-murid Suantian Dao Sekte untuk mempertahankan seluruh jurang iblis wilayah Suantimur. Itu berarti bahwa Suantian Dao Sekte menerima semua hadiah dari wilayah Suantimur. Di masa lalu, setiap kali Deville abis meletus, itu berarti pengorbanan murid yang tak terhitung jumlahnya. Kompensasi untuk murid-murid ini pergi ke sekte mereka. Sekte satu wilayah berjumlah puluhan ribu. Setiap sekte diberi hadiah berdasarkan pencapaian mereka, dan hanya hadiah itu yang sangat berlimpah. Karena sekte wilayah Suantimur lainnya telah dihasut oleh orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam Deville abis, semua hadiah mereka diberikan kepada sekte Suantian Dao. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa hadiah yang ditetapkan untuk wilayah Suantimur adalah jumlah yang mengejutkan dari 15 miliar kristal roh. Namun, memikirkannya, ketika 15 miliar kristal roh dibagi antara puluhan ribu sekte, berapa banyak yang bisa didapat setiap sekte. Bukan hanya jumlah yang mengejutkan, tetapi juga memungkinkan Long Chen untuk melihat kekuatan aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, wilayah Suantimur hanyalah salah satu dari empat wilayah yang lebih lemah. Hadiah dari Sentral Suan Rejen jelas lebih besar karena memiliki lebih banyak sekte dan lebih banyak makhluk iblis. Long Chen, aku sebenarnya harus meminta maaf atas masalah hadiah ini. Karena imbalan untuk wilayah timur, barat, selatan, dan utara selalu harus tetap sama menurut aturan. Ku Jianying tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta maaf. Aturan ini didasarkan pada formasi devil abis yang membagi makhluk iblis menjadi beberapa saluran. Wilayah Suantengah selalu menjadi kekuatan utama, jadi mendapat hadiah yang lebih besar, sementara makhluk iblis lainnya dibagi di antara empat wilayah lainnya secara merata, jadi hadiahnya juga dibagi rata. Namun, Long Chen telah membunuh lebih banyak makhluk iblis karena sabotase Pulau Nasib Surgawi. Menurut alasan, dia harus mendapatkan pahala yang lebih besar. Sayangnya, masalah itu adalah kecelakaan, sesuatu yang tidak terduga. Jadi jika dia ingin memberi hadiah pada Long Chen, dia harus melalui para sesepuh dan masalah ini diselidiki sepenuhnya terlebih dahulu. Pulau Nasib Surgawi sangat licik, dan mereka tidak bisa meninggalkan bukti apapun. Karena masalah ini akan tetap suram dan tidak jelas, akan sangat sulit untuk memberikan hadiah besar kepada Long Chen. Selanjutnya, poin pembunuhan Long Chen telah tumbuh secara eksplosif, ke titik di mana tidak ada lagi angka. Itu juga sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah peringkat pembantaian iblis. Ku Jianying lebih jelas dari siapapun betapa ketatnya sistem hadiah dari Aliansi Surga Beladiri. Tanpa mengeluarkan semua bukti, mendapatkan hadiah itu sangat, sangat sulit. Itulah mengapa hadiah Long Chen saat ini hanyalah hadiah dasar. Buntut dari Pulau Takdir Surgawi tidak diperhitungkan, jadi iblis bersayap level bintang kehidupan yang telah dia bunuh tidak dihitung. Jika Long Chen ingin bertahan dalam mengejar hadiah itu, Aula Penatua dari Aliansi Surga Beladiri akan mengirim para ahli untuk menyelidiki masalah ini, tetapi dengan aturan ketat mereka, kemungkinan dia mendapatkan hadiah itu tipis. Ku Jianying tidak menyukai aturan yang ketat dan tidak bisa diatur ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena aturan itu diturunkan dari tahun-tahun yang lalu. Lebih jauh lagi, tanpa aturan ketat ini, banyak orang akan mampu melakukan trik dengan imbalan, yang mengarah pada korupsi dan keserakahan yang lebih besar. Pada saat itu, hari runtuhnya Aliansi Surga Beladiri tidak akan lama lagi. Jadi terlepas dari berapa banyak yang telah dilakukan Long Chen, dia tidak bisa membantunya, membuatnya merasa bersalah. Tidak apa-apa, bagaimanapun, ini cukup uang untuk saya. Long Chen tersenyum. Alasan dia kekurangan uang adalah karena dia perlu membangun kembali Sekte Suan Tian Dao. 15 miliar kristal roh lebih dari cukup. Setelah berdiskusi dengan Li Tian Suan, mereka memutuskan untuk membagi 15 miliar kristal roh menjadi tiga bagian yang rata. Satu porsi akan pergi ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Li Tian Suan memberitahu Long Chen bahwa sebenarnya, Sekte Pertempuran Pemecah Surga sangat miskin sehingga mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Mereka telah mengurangi jumlah murid yang mereka rekrut setiap tahun. Namun, Sekte Pertempuran Pemisahan Surga terlalu peduli tentang wajah. Jika Li Tian Suan memberi mereka uang ini, mereka pasti tidak akan menerimanya. Terserah Long Chen untuk menangani itu. Baik Sekte Pertempuran Pemisahan Surga dan Sekte Suan Tian Dao bersatu, dan mereka seperti keluarga Long Chen. Mempertimbangkan kepercayaan mutlak mereka padanya, Long Chen tidak akan membiarkan mereka menderita. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa memberikan uangnya sendiri ke Sekte Pertempuran Pemecah Surga. Dengan karakter lelaki tua itu, dia pasti akan mengalahkan Long Chen. Namun, ketika harus membagi hadiah ini setelah semua kerja keras dilakukan, tidak ada alasan bagi lelaki tua itu untuk menolak. Porsi kedua dari uang itu akan masuk ke Sekte Suan Tian Dao. Itu cukup untuk menyelesaikan konstruksi dan banyak lagi. Adapun bagian yang tersisa, Long Chen mengusulkan untuk membaginya di antara keluarga para murid yang telah meninggal dalam pertempuran kali ini. Kompensasi semacam ini terlalu murah hati. Itu bahkan membuat Ku Jianying menganggup dengan persetujuan. Tidak heran jika banyak murid yang mengikuti Long Chen sampai mati. Bagaimanapun, berdasarkan situasi saat ini, hanya mengambil satu miliar kristal roh sebagai kompensasi akan menjadi langkah yang menakjubkan. Long Chen, kamu dan Guo Ran sama-sama masuk sepuluh besar. Ada lebih banyak manfaat dari itu daripada yang Anda sadari. Mengenai apa adanya, Anda akan segera melihatnya. Ku Jianying tersenyum. Selain hadiah untuk mempertahankan letusan devil abis, ada juga hadiah untuk memberikan pukulan seperti itu ke jalur rusak. Li Tian Suan kecil, kamu melakukannya dengan baik. Situasi ini akan segera diverifikasi, jadi tidak akan lama sebelum kami dapat memastikan kerusakan yang terjadi. Bagaimanapun, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Baik itu kristal roh, benda surgawi, atau benda spiritual lainnya, minta saja apa yang Anda inginkan. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Li Tian Suan tersenyum. Bukan hanya Long Chen yang mulai bekerja kali ini. Li Tian Suan juga telah memberikan pukulan kepada para ahli Netter Passage jalur rusak, dan itu datang dengan hadiah yang berlimpah. Jadi meskipun Long Chen praktis memberikan 5 miliar kristal roh kepada keluarga yang jatuh, Li Tian Suan tidak keberatan. Uang itu telah diperoleh oleh Long Chen, dan dia bisa membelanjakannya sesuka hatinya. Juga, formasi besar sekte Suantian Dao akan segera selesai, jadi mereka tidak membutuhkan banyak kristal roh. Menggunakan skema, Li Tian Suan telah berhasil melukai 3 raja iblis jalur rusak. Setelah masalah itu diselidiki, dia akan mendapatkan hadiahnya. Bagaimanapun, dia telah melumpuhkan seorang ahli Netter Passage. Baiklah, itu saja ganjaran yang saya miliki. Ketika saya pergi, cobalah untuk tidak menimbulkan banyak masalah. Namun, sebelum pergi, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu, Long Chen. Jangan berpikir bahwa mengambil tempat pertama di peringkat pembantaian iblis berarti Anda bisa meremehkan ahli lainnya, Ku Jianying memperingatkan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan ambil pusing dengan ini. Bagaimanapun, alasan saya mendapat tempat pertama sebagian besar karena keberuntungan. Long Chen mengangguk. Jika bukan karena Yue Xiaoqian melepaskan kemampuan surgawi yang benar-benar mengejutkan iblis darah bersayap Empyrean level bintang kehidupan, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertahan, penghancuran naga ganda miliknya tidak akan mampu memusnahkan mereka. Paling banyak, dia akan berhasil membunuh yang ada di wilayah inti, tetapi di luar itu, akan sulit untuk membunuh lagi. Selanjutnya, orang lain telah membunuh iblis darah bersayap Empyrean yang hanya berada di level transformasi jiwa, sementara dia telah membunuh orang-orang di level bintang kehidupan, memberinya lebih banyak poin. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan kecurangan. Jika semua orang pernah berada dalam situasi yang sama, dia belum tentu mendapatkan tempat pertama. Jadi dia tidak merasakan superioritas atau kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat pertama. Ku Jianying mengangguk. Terkadang, Long Chen masih bisa diandalkan. Kalau begitu izinkan aku mengatakan ini, semua yang masuk sepuluh besar adalah eksistensi yang sangat kuat. Leng Yuyan dari jalur rusak itu adalah seseorang yang sangat ingin Anda waspadai. Rumornya adalah bahwa dia memiliki tubuh roh dari dewa yang rusak dan akan mewarisi kehendak dewa yang rusak di masa depan. Anda sudah melihat kekuatan membunuhnya, tetapi berdasarkan informasi yang saya kumpulkan padanya, dia tidak memiliki serangan area tertinggi. Dengan kata lain, dia mendapatkan kill point itu dengan mengayunkan pedangnya. Selain itu, poin pembunuhannya meningkat dengan kecepatan yang sangat stabil, yang berarti dia tidak melepaskan gerakan besar apapun. Itu adalah bagian yang paling menakutkan, fakta bahwa dia mendapat begitu banyak poin pembunuhan saat hampir tidak mencoba. Petik 2 Fakta bahwa poin pembunuhan Leng Yuyan telah meningkat dengan kecepatan tetap menunjukkan bahwa dia belum melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam skenario seperti itu, dia masih menempati urutan kedua. Jadi Ku Jianying menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkan Leng Yuyan. Leng Yuyan itu adalah ahli tertinggi dari jalan rusak dan menjunjung tinggi misi dewa rusak. Dia ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanmu, jadi jangan ceroboh, Ku Jianying memperingatkan. Long Chen mengangguk. Dia selalu merasa dia adalah lawan tangguh yang mampu mengambil nyawanya. Dia bahkan sedikit takut padanya. Di dalam, dia tidak ingin bermusuhan dengannya. Namun, mereka berada di sisi yang berlawanan. Cepat atau lambat, mereka akan saling berhadapan, dan salah satu dari mereka akan mati. Meskipun Leng Yuyan mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mencoba membunuhnya, itu hanya berkaitan dengan hubungan pribadi mereka. Itu tidak berarti bahwa dia tidak akan menyerang jika itu adalah pertarungan antara jalur benar dan rusak. Bentrokan semacam itu tidak bisa dihindari. Kecuali ada suatu hari ketika Leng Yuyan mengkhianati jalan yang rusak, atau Long Chen mengkhianati jalan yang benar, mereka harus saling berhadapan dengan senjata di tangan. Sayangnya, itu tidak mungkin. Kebencian Long Chen terhadap jalur rusak tidak akan pernah berubah. Meskipun dia juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap jalan yang benar, karena ada terlalu banyak idiot di dalamnya yang bertarung di antara mereka sendiri sepanjang hari, dia juga tahu bahwa tidak semua orang di jalan yang benar seperti itu. Hanya saja kendali banyak sekte ada di tangan sekelompok idiot. Bagaimanapun, posisinya sendiri tidak akan berubah, dan posisi Leng Yuyan tidak akan berubah. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu satu sama lain, tetapi ketika saat itu tiba, itu mungkin akan menjadi pertempuran sampai mati. Meskipun Leng Yuyan menakutkan, aku masih tidak terlalu mengkhawatirkannya. Yang paling aku khawatirkan adalah Dong Mingyu. Sebelum ledakan Devil Abyss, Dong Mingyu membunuh seorang ahli Netter Passage. Ekspresi Ku Jianying sangat serius. Tapi, bagaimana mungkin, Long Chen kaget. Bab 1720, Sekte Forma Siro Abadi dan Perjudian Dao Surgawi. Dong Mingyu sebenarnya mampu membunuh ahli Netter Passage. Bahkan Long Chen merasa sangat terkejut. Bahkan sekarang, meskipun dia cukup kuat untuk menamparkan wajah Dilong berulang kali, saat itulah Dilong tertangkap basah dan tidak memiliki pertahanan. Jika seorang ahli Netter Passage menggunakan kekuatan penuh mereka, maka Long Chen akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya jika dia melawan mereka. Bahkan peluangnya untuk lolos hidup-hidup akan sangat rendah. Oleh karena itu, sangat mengejutkan baginya bahwa Dong Mingyu bisa membunuh seorang ahli Netter Passage. Kamu tidak perlu terlalu kaget. Dong Mingyu dapat membunuh seorang ahli Netter Passage, bukan membunuh seorang pun. Masih ada perbedaan di antara mereka, kata Ku Jianying. Pembunuhan mengandalkan kesempatan, sementara pembunuhan mengandalkan kekuasaan. Namun, bahkan dalam kasus itu, berhasil menyelinap menyerang seorang ahli Netter Passage yang mengendalikan energi hidup dan mati pasti tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena keberuntungan. Jangankan membunuh seorang ahli Netter Passage, hanya menahan sedikit permusuhan terhadap mereka saat Anda mendekat akan langsung dirasakan oleh mereka. Membunuh salah satu dari mereka pada dasarnya tidak mungkin. Namun, Dong Mingyu berhasil melakukannya. Rumornya adalah bahwa Dong Mingyu telah membangkitkan tanda darah dewa pembunuh, dan seni pembunuhnya tak tertandingi. Dia adalah pembunuh terkuat dalam sejarah Blood Kill Hall. Karena Anda sudah tergolong sebagai target yang harus dia bunuh, Anda tentu harus berhati-hati. Seorang pembunuh adalah keberadaan yang paling merepotkan, Ku Jianying memperingatkan. Long Chen mengangguk tetapi dia tidak takut. Setelah bertarung melawan Blood Kill Hall begitu banyak, seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang praktis menghafal aura mereka. Dia tidak takut dengan pembunuhan mereka. Namun, dia pasti harus berhati-hati dengan Dong Mingyu ini. Dia adalah seorang pembunuh yang tidak berspesialisasi dalam pertarungan kelompok, juga tidak berspesialisasi dalam kekuatan, namun dia masih mendapatkan tempat ketiga. Itu berarti bahwa kekuatan membunuhnya harus berada pada level yang ekstrim. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa membunuh seorang ahli Netter Passage. Ngomong-ngomong, siapa yang Dong Mingyu bunuh? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Ku Jianying menjadi aneh. Tuannya sendiri. Petik 2. Tuannya. Iya. The Blood Kill Hall memiliki jenis warisan ini di mana para magang akan mencoba untuk membunuh majikan mereka, sementara para magikan juga akan mencoba untuk membunuh para murid mereka setelah majikan tersebut berhasil mengancam posisi mereka. Konvensi kuno semacam ini bukanlah sesuatu yang orang luar seperti kita akan pahami. Bagaimanapun, pembunuh yang membunuh-pembunuh sangat normal bagi mereka, kata Ku Jianying. Li Tian Suan dan Sang Patriarch sepertinya mengharapkan hasil itu. Mereka lebih mengerti tentang Blood Kill Hall daripada Long Chen. Lalu apakah itu berarti ahli Nether Passage dari Blood Kill Hall lebih menakutkan daripada ahli Nether Passage lainnya? Jika tuannya sendiri tidak bisa menghindari terbunuh olehnya, tidak bisakah dia membunuh ahli Nether Passage lainnya dengan mudah? Tanya Long Chen tidak percaya. Ku Jianying menggelengkan kepalanya. Anda tidak dapat memperkirakan masalah ini seperti itu. Murid dan Master Blood Kill Hall terus-menerus merencanakan sesuatu untuk melawan satu sama lain. Ini termasuk kebiasaan mereka, bagaimana mereka lebih suka menyerang, pola mereka, kekurangan mereka, semua itu adalah pusaran rencana yang konstan. Poin unik dari profesi mereka adalah bahwa selain dewa pembunuh dan diri mereka sendiri, mereka tidak akan mempercayai orang lain. Semua orang adalah musuh. Ketika mereka melihat orang lain, mereka terus menghitung kekurangan mereka dan cara membunuh mereka. Jadi para pembunuh di Blood Kill Hall lebih memilih untuk menjalankan misi daripada tinggal di Blood Kill Hall, karena jika mereka tinggal terlalu lama, orang lain akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengamati mereka secara diam-diam. Dan itu akan menjadi lebih berbahaya. Itulah mengapa fakta bahwa Dong Mingyu bisa membunuh Master Nether Passage-nya karena dia sangat akrab dengan tuannya. Tentu saja, kita tidak dapat mengetahui apakah dia mengandalkan kekuatan atau rencana untuk membunuh tuannya, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada Leng Yuyan. Petik 2. Saya mengerti. Long Chen mengangguk. Adapun Jiao Qi abadi sejati itu, dia sosok yang cukup luar biasa. Dia memiliki dua garis keturunan yang berbeda, satu dari Drek Sungai Darah Surgawi dan yang lainnya dari Kilin Angin Badai. Angin Badai Kilin mungkin bukan binatang dewa sejati yang dikenal sebagai Kilin, tapi mengandung jejak darah Kilin. Kecepatan mereka mengejutkan. Adapun ayahnya, dia adalah ahli tertinggi dari ras Drek Sungai Darah Surgawi, yang memiliki garis keturunan yang sangat murni. Ras ini berspesialisasi dalam kekuatan. Faktanya, kekuatan mereka mendekati kekuatan naga. Jadi True Immortal Jiao Qi lahir dengan kekuatan praktis surgawi. Dia mewarisi kemampuan surgawi Drek Sungai Darah Surgawi dan kecepatan Kilin Angin Badai. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang besar dan merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara Suan Beast. Jika Anda menghadapinya sendirian di masa depan, mungkin sulit untuk menghindari pertempuran sengit. Hati-hati, Ku Jianying sangat serius ketika datang ke True Immortal Jiao Qi. Dia juga tidak biasa. Setelah berbicara tentang Jiao Qi abadi sejati, dia melanjutkan, Adapun Monian, tidak ada yang perlu dikatakan, benar. Aku dengar kamu adalah teman baik. Petik 2. Iya, lebih tepatnya, kita harus diklasifikasikan sebagai saudara hidup dan mati. Long Chen mengangguk. Baik-baik saja maka, Anda membalik wilayah Suan Timur, sementara Monian menyebabkan kekacauan di wilayah Suan Barat. Kalian berdua benar-benar sepasang saudara. Kalian berdua telah disebut orang gila timur dan celaka barat. Dia, dia benar-benar celaka. Dia menyebut dirinya seorang sarjana, pelopor arkeologi dan penjelajah geologi. Dia mengatakan dia menggali peradaban dan budaya kuno. Tapi sebenarnya, dia hanya melakukan hal-hal yang memalukan sepanjang hari. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga moh sangat agung dan agung. Sekarang, anak kecil ini telah jatuh ke titik menggali kuburan untuk dilampiaskan. Itu membuat satu desahan. Ku Jianying benar-benar menghela nafas, ekspresinya salah satu dari kesedihan. Ketua aliansi, apakah kamu mengatakan keluarga Monian sangat luar biasa saat itu? Tanya Long Chen. Tentu saja. Saat itu, pemimpin aliansi keluarga kuno adalah keluarga moh. Keluarga di baru mengambil tempat mereka nanti. Ada pun apa yang terjadi kemudian, Anda tidak perlu bertanya. Sesuatu yang berantakan dan semrawut itu membuatku pusing begitu disebutkan. Ku Jianying melambaikan tangannya. Dia jelas sangat tidak puas dengan keluarga di, dan suaranya sepertinya mengandung penghinaan. Dia tidak ingin membicarakannya. Karena kau memanggilnya saudaramu, sudah ditakdirkan bahwa kau akan melawan Dilong. Tidak heran Dilong akan begitu tidak tahu malu dalam upaya untuk melenyapkanmu. Huff, setelah menemukan sesuatu untuk diandalkan, apakah keluarga di berpikir mereka bisa lolos dengan apapun? Apakah dia tidak menyadari bahwa begitu dia kehilangan dukungan yang diandalkan, dia akan menjadi sangat lemah sehingga dia tidak akan bisa berdiri. Apapun, itu bukan urusanmu. Hanya membicarakan hal-hal ini menjengkelkan. Long Chen, hati-hatilah. Jangan tertipu oleh peringkat pembantaian iblis, kata Ku Jianying. Trik? Iya, jangan berpikir bahwa jenius terkuat ada di peringkat pembantaian iblis. Pertama-tama, ras kuno, suan bis, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, dan kekuatan lain hanya memilih untuk mengirim satu perwakilan. Perwakilan itu memiliki serangan area luar biasa yang memberi mereka keuntungan dalam hal peringkat pembantaian iblis, tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang itu pasti yang terkuat, kata Ku Jianying. Long Chen mengangguk. Aku tahu, tidak semua orang yang kuat ahli dalam pertarungan kelompok, dan tidak semua orang suka menonjol. Jika saya punya pilihan, saya juga tidak ingin mengambil tempat pertama. Petik 2. Sejak awal, dia tidak berencana untuk menempati posisi pertama. Tujuannya adalah agar Gu Oran memilikinya. Namun, rencananya terpaksa diubah. Banyak orang pasti berpikir seperti dia, jadi peringkat pembantaian iblis tidak dapat digunakan untuk mengatakan bahwa mereka adalah jenius terkuat di dunia ini. Paling banyak, itu bisa digunakan sebagai referensi kasar. Ah, aku hampir lupa, kamu juga harus memperhatikan Hu Feng dan Xia Chen itu. Saya telah menyelidiki Xia Chen, dan dia harus menjadi pewaris sekte formasi abadi roh dari zaman kuno. Sekte ini pada dasarnya telah lenyap selama puluhan ribu tahun, tetapi sekarang telah muncul kembali. Rumornya adalah bahwa sekte formasi abadi roh tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya, jadi mereka tidak suka mengungkapkan diri mereka sendiri. Namun, begitu mereka membentuk formasi, ia mampu membalikkan daratan dan lautan. Bahkan ahli puncak, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi atau kekuatan tempur mereka, akan berakhir sekarat jika mereka jatuh ke dalam formasi mereka. Adapun Hu Feng, dia juga luar biasa. Dia harus menjadi orang yang mewarisi Dao surgawi perjudian yang legendaris. Pewaris dari Gambling Heavenly Dao semuanya memiliki nama panggilan yang aneh, lima puluh lima puluhan. Petik dua. Lima puluh lima puluhan. Long Chen tidak mengerti apa artinya itu. Litian Xuan adalah orang yang menjelaskan, tampaknya era besar benar-benar mulai turun bahkan jika pewaris Gambling Heavenly Dao telah muncul. Ahli waris The Gambling Heavenly Dao hidup dari perjudian. Itu sekte yang sangat aneh. Dikatakan bahwa mereka tidak menumbuhkan seni magis atau spiritual Yuan. Sebaliknya, mereka memupuk keberuntungan. Itu adalah sekte kuno, yang misterius bahkan di zaman kuno. Rekamannya sangat sedikit. Dalam setiap generasi, hanya akan ada satu ahli waris, dan tidak perlu ada guru dan murid untuk mewariskan warisan. Terkadang, pewaris baru akan muncul setelah beberapa ratus tahun, dan terkadang mungkin tidak ada berita tentang mereka bahkan setelah ribuan tahun. Namun, ada satu hal yang pasti. Itu adalah bahwa semua ahli waris judi surgawi Dao memiliki keberuntungan yang menantang surga, dan sangat sulit bagi mereka untuk dibunuh oleh seseorang. Ketika mereka menghadapi lawan, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi lawan, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan selalu memiliki peluang 50% untuk menang. Petik 2. Tapi, kenapa itu terdengar sangat tidak bisa diandalkan. Long Chen tidak bisa mempercayainya. Jika Hu Feng ini bertemu dengan ahli Neter Passage di ranah ekspansi laut, dia masih memiliki peluang 50% untuk menang. Iya, ini adalah kekuatan dari Gambling Heavenly Dao. Bahkan jika Hu Feng hanya berada di alam siantian, dia masih memiliki peluang 50% untuk menang. Namun, karena keberuntungan mereka yang menantang surga, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Itulah satu-satunya alasan nama panggilan aneh 50-50-an ini muncul. Bahkan di seluruh dunia kultifasi, hanya ahli waris Gambling Heavenly Dao yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Long Chen, ada banyak jenis keajaiban di dunia ini. Dengan era besar turun secara diam-diam, sekte yang hanya dimiliki dalam legenda sudah mulai bangkit. Semua jenis monster sedang lahir. Anda tidak bisa terlalu percaya diri. Petik dua. Itu benar. Bahkan ahli waris dari sekte formasi Abadi Roh dan Dao Surgawi Judi telah muncul. Lebih banyak monster seperti mereka akan muncul. Ini adalah era keajaiban, sekaligus era darah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan berjalan ke puncak jalur bela diri dan mendominasi era ini. Tambah Ku Jianying. Saya mengerti. Petik dua. Untuk beberapa alasan, Long Chen tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, dia merasakan perasaan yang luar biasa. Era ini tumbuh semakin menarik. Ku Jianying mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum pergi. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani, dan itu membuat Long Chen menghela nafas. Jika dia sangat sibuk, bagaimana dia punya waktu untuk berkultifasi? Melapor ke Swan Master, seorang pria yang menyebut dirinya Xia Chen datang meminta untuk bertemu kakak magang senior Long Chen. Petik dua. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.